Oke, kenapa MPMA itu bahasanya berasal dari bahasa Yunani, kalau nggak salah M-PUSA, M-PUSA atau M-PUSA, saya nggak tahu bacanya gimana, tapi istilahnya dari M-PUSA, PUSA itu memang ternyata artinya adalah cairan yang sukuratif atau nana. Dan sejaman dulu memang MPMA ini memiliki suatu, apa namanya, angka morbiditas yang cukup tidak baik, bahkan dulu mortalitasnya tinggi sekali, 20%, dan ini adalah salah satu penyakit yang membutuhkan banyak biaya, karena perawatannya lama. Dan organisme yang sering muncul itu adalah streptococcus peremoni, streptococcus biogenes, dan streptococcus aereus. M-PUSA ini kalau memang dia sudah menjadi bakteri ke rumah sakit, kalau dia sudah masuk ke rumah sakit, terus ada pneumonia, lalu di kultur, biasanya hasilnya M-PUSA. Kalau dia dari masyarakat atau dari komuniti, itu lebih ke arah streptococcus dan streptococcus. Dan tantangan bagi kita adalah karena kita itu ada di negara yang banyak atau endemik dengan tuberculosis. Jadi kalau misalkan dia awalnya karena streptococcus atau streptococcus, kita punya tuberculosis. Nah ini yang agak sedikit rumit. Apalagi kalau tuberculosis itu masuk kategori yang MDR. Pak Leno bisa jelaskan MDR itu apa? MDR berarti ada satu obat yang dia mengalami resistensi. Biasanya INH, isoniazid, atau rifampicin biasanya. Raka, kalau XDR? Untuk XDR ini berarti setelah MDR, kan ada lini keduanya. Ini XDR ini extended, resistant drug untuk mutil TB-nya, itu yang lini keduanya. Apa itu? Seperti... 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 Seperti kemoterapi itu, gimana namanya? Apa, Sen? Kalau untuk MDR-TB yang saya baca itu, dia resistensi terhadap isoniazid dan rifampicin tanpa disertai resistensi terhadap obat TB yang lain. Kalau untuk XDR-TB itu artinya extensive drug resistant, itu dia resistensi terhadap obat lini pertama, jadi RHZ itu dia resistensi semua, disertai dengan resistensi terhadap fluoroquinolone yang menjadi obat. Yang kedua itu dia resistensi terhadap fluoroquinolone. Dan penegahan diagnosis secara imaging, tetap CT scan, ya sorry, chest X-ray itu nomor 1, lalu disertai dengan adanya USG, dan anti-CT scan. Jadi, rekomendasinya memang USG itu harus dilakukan rutin, seandainya dari hasil chest X-ray itu menandakan adanya suatu cairan. Jadi, kalau kalian bekerja nanti, terus kalian melihat ada torak foto, gambaran seperti fluid kumulatif, nah kamu lakukan USG untuk memastikan dan untuk melihat apakah USG, ya sorry, apakah cairan itu loculated atau tidak. Karena itu akan menentukan pada waktu kamu memulakan suatu tindakan. Jadi, disini dikatakan bahwa dia kelas 1, rekomendasi bahwa USG itu harus dilakukan rutin. Dan CT scan itu dikerjakan setelahnya. Jadi, memang sudah menjadi suatu protak, ya. Terap foto, kelihatan ada suatu cairan, terus kamu USG, melihat dia loculasi atau tidak, terus habis itu kamu pasang trim, lalu berikutnya kamu lakukan CT scan. Kalau misalkan dia cairannya tidak loculated atau tebal, atau dia sudah menjadi suatu penebaran atau suatu, maka tidak dipasang trim, tapi langsung masuk ke situs. Nah, ini yang dipakai, ya. Jadi, kalian tahu bahwa level of recommendation itu ada beberapa macam. Kalau kelas 1 itu dia adalah suatu tindakan yang harus kita lakukan, lebih banyak untungnya daripada ruginya. Kalau kelas 2A itu seharusnya, bukan seharusnya, tapi disarankan begitu, disarankan dilakukan. Sedangkan kalau kelas 2B, agak dipertimbangkan. Jadi, bisa kamu lakukan atau bisa enggak. Tapi kalau kelas 3, lebih baik jangan. Atau jangan dikerjakan, karena dia risikonya lebih banyak dibandingkan dengan untungnya. Nah, itu semua berdasarkan dari beberapa level rekomendasi. Jadi, ada yang level A itu berdasarkan dari suatu meta-analisis atau beberapa randomness control trial, RCT. Sedangkan kalau level B itu dari single RCT. Dan kalau level C itu biasanya case series atau case studies. Ada level D, bahwanya lagi itu adalah expert opinion. Jadi, apa-apa? Seharusnya kalian itu kalau misalkan operasi dengan saya, atau saya ngomong apa itu jangan dipercaya. Karena kadang-kadang ngomongan saya itu adalah masuk kategori level D. Suatu expert opinion. Apa yang dikatakan saya itu belum untuk itu yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga tiap kali kita operasi atau kita berdiskusi itu harusnya kalian mengecek atau kalian melihat guideline-nya. Apakah benar seperti itu? Nah, saat itu kamu cross-check ke saya. Karena kadang-kadang yang saya lakukan itu memang nggak sesuai dengan guideline, tapi itu yang mungkin bisa kita lakukan di sini. Itu yang saya katakan, bro. Nanti pada saat kalian bekerja, akan ada beberapa excuse yang harus kamu lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Tapi itulah kenyataan yang bisa kamu lakukan sehingga kamu bekerja. ada beberapa hal, banyak sekali. Pertimbangan untuk melakukan pemeriksaan yang lain, jadi kalau MPMA itu kita mikirin cuma tiga. Trakoto, USG, CT scan. Nah, terus MRI ada peran nggak? Ada. MRI itu dilakukan pada orang-orang yang tidak memungkinkan untuk dilakukan CT scan. Ibu hamil. Misalkan orang MPMA tapi ibu hamil. MRI ini memiliki paparan yang lebih minimal atau bahkan tidak ada. Sehingga tidak perlu mengkhawatirkan kegiatan suatu paparan agiologis atau paparan terhadap bayi atau terhadap kandungannya. Terus terakosintesis, ini dilakukan seandainya kamu melihat ada keraguan. Jadi pasti kalau misalkan kamu mendapatkan ada gambaran trakoto, ada cairan, terus habis itu dari USG itu kamu melihat melihat cairan dan confirm dari USG ada cairan, kamu pangcer atau terakosintesis itu untuk menentukan analisa cairan. Dan itu dilakukan di tempat-tempat yang paling banyak cairannya. Jadi peran USG ini adalah sebagai guiding. Di luar negeri, di Korea itu kalau mereka menemukan suatu MPMA, mereka selalu mengambil sampel jalan pleura untuk diketahui. Ini macam, ya pernah belum tahu di MPMA ya, pokoknya ada yang itu di pleura, mereka selalu melakukan suatu fungsi dan mereka akan melihat apakah ini masuk kategori exudat atau transudat. Nah dari situ nanti mereka akan menentukan terapi nyawa. Dari MRI itu akan bisa diketahui kalau exudat katanya sih higher signal T1, T2-nya. Apa namanya, T1, T2-nya lebih tinggi. Tapi saya terus nggak tahu maksudnya apa. Terus yang saya katakan tadi bahwa radiasinya untuk orang hamil itu lebih sedikit. Dan ini lebih diutamakan atau lebih diuntungkan kepada orang-orang yang perlu dilakukan imaging berkali-kali, jadi yang terkevaluasi. Maka MRI itu yang lebih disarankan. Memang tidak bisa sejelas CT scan, tapi dia bisa memberikan gambaran suatu cairan di dalam punggah pleura. Nah, terap ke sini sih dikatakan, yang saya katakan tadi, bahwa begitu kamu menemukan ada terap foto gambaran cairan, terus Anda melakukan terap foto semestris. Nah, pada pasien trauma, ini kadang-kadang membantu. Dulu pada waktu saya pendidikan, kita melihat ada gambar pasien post-trauma, terus habis itu kita curigai hematotorak. Kalau dulu kan kadang-kadang kita bekerja itu nggak perlu berpikir. Begitu melihat ada putih gitu ya, kita kadang-kadang nggak perlu melihat ini atletasis atau bukan, atau ini satu hematotorak atau bukan, terus kita fungsi. Begitu kalau daerah harus kita pesan drain. Habis dulu. Nah, ini berlaku juga untuk MPMA, atau cairan efusin. Jadi, begitu Anda melihat ada ketebalan yang lebih dari 1 cm, dari terap foto, maka kalian diperbolehkan untuk melakukan suatu teraposindasis. Nah, lalu, hasil teraposindasis itu untuk menentukan cairan pleura ini sifatnya apa? Apakah suatu exudat atau transudat? Karena ini menentukan untuk kaki. Dikatakan transudat itu kalau misalkan dia proteinnya rendah, kadang proteinnya rendah. Sedangkan, ya, etiologinya seperti yang kalian tahu bahwa ada gagal jinjal, ada hipoalbumin, ada cirrosis sepatis, atau penyakit jantung, dan lain-lain. Ini terjadi karena apa namanya, perbedaan dari tekanan lakotik. Nah, sedangkan kalau exudat, ini terjadi karena tingginya atau peningkatan dari permeabilitas dari kapiler, sehingga dia bisa nyeberang, dan kadar proteinnya itu tinggi, biasanya karena reaksi radang atau reaksi infeksi, sehingga dia mengalami permeabilitas dari kapiler permeabilitas sehingga cairannya akan diperangkir semua. Biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan permeabilitas dengan permeabilitas klinisnya itu adalah pasien mengalami infeksi infeksi paru permeabilitas permeabilitas dari permeabilitas dari permeabilitas itu dia bisa berjalan ke arah abses atau dia berjalan ke arah suatu embema. Kalau dia berjalan ke arah abses dia akan terlopulasi dalam suatu parakin paru terus ya seperti yang kalian tahu bahwa bedanya abses sama embema karena kalau abses dia membentuk suatu rongga dalam suatu bagian baru tapi kalau misalkan dia trennya karena embema maka dari pneumonia itu akan menjadi suatu para pneumonic equation dia akan mengalami ebusi pleura karena pneumonia peningkatan 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 dari permeabilitas dari kapiler sehingga terjadi eksudatif dari cairan ada suara ada suara tambahan dari host E6 FKU dengar 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 jadi kalau exudat itu karena peningkatan dari permeabilitas dari kapiler sehingga dia terjadi karena infeksi dan cairan pleura kamu harus ingat bahwa kalau misalkan dia pH di bawah 7,2 atau glukosa di bawah 40 dan blur protein pleura di atas 2,5 atau LDA di atas 1000 jadi light kriteria itu perbandingan atau apa namanya rasio dari serum protein di atas 0,5 dengan rasio serum LDA di atas 0,6 dan yang penting di atas serum protein sama LDA 0,5 0,6 dan ini yang saya katakan bahwa light kriteria itu dipakai dilihat dari pH-nya di bawah 7,2 LDA di atas 1000 glukos di bawah 40 atau di bawah 25% dari blood glukos atau dari hasil kulturnya itu ditemukan adanya suatu bakteri atau gram positif atau negatif dan disini dari rekomendasinya dikatakan bahwa adanya suatu pus gram positif dari cairan pleura yang dilakukan kultur maka kamu harus melakukan suatu cuk terakustumi atau dilakukan suatu masangan tes cuk itu rekomendasi kelas 1 atau kalau misalkan kamu fungsi keluar pus maka pasang drain atau fungsi tidak keluar pus cairan serus tapi dari hasil cairan pleura analisanya itu ditemukan pH-nya kurang dari 7,2 terus itu sudah kita memprediksi bahwa dia terjadi suatu infeksi sehingga dia perlu dipasang drain ini masuk rekomendasi kelas 1 juga kalau rekomendasi kelas 2 adalah kalau misalkan cairan itu LDI-nya tinggi atau glukosnya di bawah 40 walaupun cairannya itu belum berbentuk seperti pus caranya itu mungkin masih serus tapi begitu kamu lihat analisanya ke arah exudat mendapatkan hasil seperti ini maka sudah diperbolehkan dengan rekomendasi kelas 2 bahwa kalian boleh melakukan suatu masang drain antibiotik dengan masang drain nah ini dikatakan bahwa untuk mengambil kultur harus dari thorax tidak boleh melalui thorax strain yang sudah kamu pasang karena dia akan kontaminan jadi harus mengambil dari longga thorax etiologi dari exudat ini yang saya katakan tadi bahwa semua penyakit infeksi itu bisa menimbulkan suatu exudat jadi bedanya kalau transudat tadi bukan karena infeksi kalau exudat itu biasanya karena infeksi karena keradangan dan ini yang paling sering adalah penemoni penemoni menimbulkan pada penemoni kevulsion terus habis itu dia menjadi suatu eflusif pleura terus dia menjadi sukuratif nanti perjalanannya akan ada diselesai bioparker yang bisa diperiksa adalah seperti ini tapi kadang-kadang kita gak perlu memperiksa seperti ini cukup dengan analisa yang dasar seperti yang saya katakan tadi melihat PA melihat LDA melihat glukus sudah cukup untuk kita bisa menentukan suatu tindakan tapi kadang-kadang mereka disenter yang lengkap dia-dia memperiksakan segala macam ini nah bagaimana manajemennya terhadap pasien yang mengalami suatu parapenomenik effusion atau mengalami MPMA tadi yang saya ambil dari beberapa guideline 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 torak itu sebenarnya cuma dua saja BTS sama ACCP kadang-kadang sama ESTS ESTS Jurnal atau ETS Jurnal cuman saya lebih sering membaca itu yang BTS sama ACCP guideline guideline dari BTS pada pasien-pasien dengan MPMA yang pertama adalah penggunaan antibiotik terus yang kedua jangan lupa melakukan analisa cairan pleura penggunaan antibiotik ini berdasarkan dari apa hasil kultur kalau bisa tapi sebelumnya dikasih yang prospektum lalu pemasangan drain nah mereka mengandung yang namanya intrapleural fibromyalysis tapi guideline satunya tidak lalu berikutnya adalah pembedahan nah ini guideline dari BTS BTS ini bukan boy band jadi dari pemeriksaan fisik dari analisa terus habis itu dari x-ray terus habis itu diduga dari suatu pleura efusi nah terus habis itu kamu mulai antibiotik terus habis itu dilakukan suatu terakosintesis aspirasi menggunakan USG harusnya begitu tapi kadang-kadang kalau kita kan rembu ya jangan pakai USG langsung sikat aja tusuk serap 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 yang benar adalah kamu harus menggunakan USG kamu lihat dimana lokulasi yang paling banyak yang kamu ambil nah kalau misalkan kamu gagal sudah menggunakan USG tapi gagal baru kamu masuk ke city scale untuk melihat apa yang terjadi kenapa kok dia gagal yang saya katakan tadi bahwa kalau misalkan kamu melihat kayaknya ini ada cairan tapi kok gak bisa disedot ya gak bisa dilakukan suatu terakosintesis langsung memikirnya ke city scale tapi kalau misalkan dia bisa terus keluarnya push misalkan keluar push gitu ya maka langsung ke masandren tapi kalau tidak push serus nah yang saya katakan tadi kamu periksa analisa kamu lihat pH-nya berapa terus kamu lihat kulturnya ada kuman atau enggak terus apa namanya lihat grup pushnya gimana LTI gimana nah terus kalau misalkan sesuai dengan apa yang dikatakan kegiatan tadi bahwa dia ada positif ada kuman terus pH-nya kurang dari 7,2 maka pasang drain kalau enggak maka alahnya ke transudat kan nah terus diobservasi kalau memang dia banyak ya harus dipasang drain atau perlu diulang lagi samplingnya mungkin dia pada fase yang dia belum mengalami suatu fase estudant nah terus kalau misalkan pasien membaik kondisi tidak sepsis atau perbaikan semua maka drainnya dilepas tapi kalau tidak lihat ya seperti biasa kalau misalkan pasien tidak membaik terus kamu terang foto ulang masih banyak cairan nah terus mulai berpikir untuk pembedahan ya nah kalau misalkan pasiennya bisa untuk pembedahan maka berikutnya adalah pembedahan kalau enggak bisa nah kamu bisa mikir yang lain apakah kamu bisa menggunakan drain yang besar kalau mereka katanya pakai drain yang lebih besar atau drain drain yang besar itu kadang-kadang menggunakan drain yang 32 tapi kalau di kami atau di kita kadang-kadang kalau dia enggak bisa pembedahan biar dia bisa pulang maka dibikin eluser flap jadi dibikin eluser flap supaya dia bisa apa namanya cairannya keluar dengan sendirinya sprikulostrum itu nah ini guideline-nya seperti ini untuk manajemen terhadap player fusion jadi kita menduga apakah dia MPMA atau tidak itu dari sini jadi yang step yang yang harus penting dilakukan itu adalah menyedot atau tracosintesis pada semua cairan ekusi untuk menentukan apa hasil analisanya yang kadang-kadang itu yang kita tidak kadang dilakukan kadang tidak begitu tahu cairannya itu apa begitu kamu fungsi terus kamu lihat itu adalah bentuknya sudah push maka pasangnya sejut tapi kalau tidak push jangan lupa kamu harus periksa pH-nya berapa LTI-nya berapa terus glukusnya berapa sama ada kuman atau tidak begitu itu positif maka kamu harus masuk ke masalah krena oke nah ini sama kurang lebih sama nanti saya akan berhasil lagi nah ini adalah beberapa tahapan atau status dari MPMA yang pertama memang dia dia mengalami suatu early serious stage atau dia keluar atau fase eksudatif atau dia itu mengalami pleura efusi banyak-banyaknya tapi dalam kondisi yang masih serious belum mengalami suatu sukuratif nah disitu memang analisa percayaan pleuranya adalah dia ditemukan satu dari ini ada pH-nya di bawah 7,2 ada glukus di bawah 40 ada pH-nya yang tinggi proteinnya dari 2,5 itu sudah white blood cell yang di atas 500 di antara satu ini sudah confirm bahwa kamu harus melakukan satu tindakan memasangkan krena jadi seperti yang dikatakan di rekomendasi BTS tadi itu bahwa kelas 1 itu kalau misalkan dia pH-nya dikurang dari 7,2 kamu boleh memasang krena kalau misalkan berasakan dari glukus sama LDA maka masuk ke rekomendasi yang 2 masih diperbolehkan ke masang krena nah fase kedua atau step keduanya adalah mengalami fase fibrinoprulen atau dia sudah mulai sukuratif nah ini yang kadang-kadang baru konsulnya kita kalau fase ini biasanya masih fase-fase di paru masih fase dia didapat oleh dokter paru tapi kadang juga paru sudah konsul sama kita saya herannya kalau diperlukan ke swasta begitu ada musik daura itu mereka langsung konsul pada saya di mitra itu selalu konsul pada saya walaupun belum tegak diaknosanya apakah ini suatu ekspulat atau transdodal tapi kalau di sini kadang-kadang kita sudah dikasih sudah dalam kondisi pasien sudah swasta atau sudah fibonoprulen sudah-sudah dia sudah push kadang-kadang push pun mereka masih masang terin dulu baru selesai itu kalau sudah tidak bisa nembang sempurna kita kita kebagian kita kebagian yang fase yang ketiga yaitu fase yang organisasi atau fase yang dia sudah mengalami suatu enter penelan jadi dia sudah mengalami suatu jadi fase awal adalah fase eksilatif fase kedua dia sudah mulai mengental fase ketiga dia sudah mulai mengeras menjadi suatu nebalan penggunaan antibiotik tadi tidak dibahas antibiotiknya antibiotik ada tidak oh iya jadi antibiotik yang dipakai itu dikatakan disini bahwa kelas 2 menggunakan sefalosporin generasi ketiga generasi 2 atau generasi 3 biasanya kita pakai septriaxon atau sefalosolin tapi kalau misalkan mau naik lagi bisa sampai abis subaktam ini untuk yang community acquired untuk pasien yang dia itu baru masuk tapi kalau pasien sudah lama di rumah sakit nah biasanya dia sudah kontaminasi dengan MRSA sehingga penggunaan antibiotiknya juga harus disesuaikan bisa melakukan fund commission atau cyber claim jadi kalau orang sudah veteran di rumah sakit sudah di ICU terus mengalami MPMA maka pikirnya keman yang sudah agak lebih jagoan keman-keman yang MRSA jadi kamu harus berpikir untuk menggunakan antibiotik yang lebih dasyat lagi dan commission tidak menggunakan aminoglucoside dalam manajemen dari MPMA jadi kamu menghindari golongan ini yang kita pakai adalah golongan sefalosporin cetraxon cetraxon cetraxolin atau ampisototam terus tidak ada ya tidak ada guideline yang menyatakan bahwa penggunaan antibiotik lewat drain itu diperbolega atau di ada gunanya itu tidak 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 makanya kalau misalkan ada PBDS yang punya usul dok saya mau usul dok memberikan suatu antibiotik penelitian ini akan jadi masalah karena dari guideline tidak dianjurkan lalu yang disarankan adalah pembelian antibiotik sesuai dengan hasil kultur tapi kan hasil kultur ini nunggu jadi pertama kita melakukan yang ini dulu setelah itu kita kembali ke hasil kultur oke nah pemasangan drain tentu yang pertama adalah size ukurannya berapa yang kamu pasang boleh 328 boleh 32 terus yang berikutnya kalau di luar itu masang drain itu harus pakai guiding pakai usk kamu harus tahu dimana tetap yang paling kumulatif karena pasien MPMA kadang-kadang tidak semuanya itu bisa dirim dengan baik karena dia sehingga mereka harus perutukan dimana titik atau dimana tempat yang paling kumulatif cukup banyak kalau misalkan kamu tidak mau masang drain terus kamu hanya mau melakukan suatu terakosintesis padahal dia itu MPMA pus tidak boleh jadi dikatakan disini bahwa torakosintesis jadi kamu kayak misalkan melakukan tapping pleura padahal itu adalah pus tidak rekomendasikan jadi kalau misalkan itu cairan itu adalah cairan yang sudah yang seperti yang kita bahas tadi di bawah 7 dengan glukose yang di atas 50 lupa saya terus karakteristiknya itu karakteristik ke arah infeksi tapi kamu hanya melakukan suatu tapping itu tidak direkomendasikan kamu harus melakukan suatu pemesanan terima terapi intrapleura yang saya katakan tadi bahwa antibiotik tidak disarankan nah ini yang menjadi perdebatan itu sebenarnya sampai sekarang intrapleural hypnolitik karena ada beberapa yang tidak setuju tapi ada beberapa yang melakukan penelitian dan katanya ada hasil yang cukup menguaskan kalau dari hasil beberapa referensi mengatakan memang secara meta-analisis tidak menunjukkan hasil yang signifikan dari mortalitas atau hospital stay jadi tidak ada bedanya kamu memasukkan suatu setokinase ke dalam intrapleura pada orang yang mpma dibandingkan dengan kamu tidak memasukkan nah jadi tapi guideline-nya itu agak sedikit bingungkan jadi dia hanya mengatakan bahwa intrapleura hypnolitik seharusnya tidak digunakan secara rutin pada pasien-pasien mpma katanya begitu tapi ada beberapa penelitian kalau kalian baca di pagnet itu ada beberapa penelitian yang mencoba atau menggunakan suatu teknologik pada pasien-pasien yang sudah step 2 atau step 3 pada mpma dan katanya hasilnya bagus cuman saya tidak tahu apakah memang begitu kenyataannya nah sekarang kita membahas mengenai tindakan pembedahan tindakan pembedahan tentunya target kita adalah pengembangan baru kita membuang namanya push itu pasti harus dibuang terus target yang kedua adalah setelah push dibuang berarti kan cairnya hilang maka parunya harus mengembang kalau misalkan parunya tidak bisa mengembang maka ada yang sesuatu yang menghalangi dia mengembang apa itu apakah karena jadi satu septasi atau lapoletid mpma yang membuat bernama bisa mengembang atau terjadi suatu pleura peel yang tebal sehingga kita harus melakukan suatu dekortikasi atau kita membuang semua pleura lalu ada elaser flag elaser flag ini dilakukan pada orang-orang dengan mpma yang tidak bisa dilakukan pembedahan jadi dipasang drain tapi setelah itu untuk tadi yang ingat ya bagiannya BTS yang paling bawah kalau dia tidak bisa untuk tindakan pembedahan tidak bisa tidak bisa masuk ke pembedahan karena mungkin karena ekopio skornya jelek 2 atau di atas 2 atau dia karupsi skornya di bawah 70 atau dia orang yang tua dengan jantung maka kita berpikir bahwa dekortikasi bukan suatu jalan karena kamu harus ingat bahwa pembedahan dekortikasi itu banyak perdarahan karena kita berusaha melepas pilk pleura dan nanti kita akan deal dengan yang namanya air ada berdarahan dan ada air kamu harus bayangkan bahwa kira-kira orang yang akan kamu operasi itu bisa gak dia menghadapi itu semua air yang cukup lama prolong lagi terus ditambahkan dengan perdaraan terentok apakah orang ini bisa mengalami itu kalau emang dia kamu rasa bisa mengalami itu maka kamu bisa maju kemudahan tapi kalau kamu rasa bahwa dia terlalu berisiko untuk itu maka kita berpikir untuk nah kalau misalkan setelah dekortikasi dia gak bisa mengembang sempurna masih ada space masih ada suatu rongga di situ maka dia pasti akan terisi oleh cairan lagi sehingga dia akan jadi suatu masalah yang sama lagi jadi kalau kamu melakukan suatu dekortikasi tapi hasilnya tidak perlu memuaskan kemarin waktu saya mengajari dekortikasi siapa itu saya mengatakan kepada mereka bahwa kapan kamu mengatakan dekortikasi ini cukup adalah jika pada waktu paru itu di-blow kamu masukkan tanganmu ke apex kamu bisa merasakan bahwa parunya itu mendorong tangan kamu sampai ke dinding dada dalam terus waktu kamu ada di anterior apa namanya anterior dari thorax di dalam parunya itu bisa menendang sampai ke dinding tering jika semua segmen terting dari tangan posisinya di tekan di tinggal daya cukup cukup pengembangannya sudah 80% tapi Tapi kalau misalkan parunya itu tidak bisa menyentuh tangan kamu atau dia minimal sekali menyentuh tangan kamu, maka artinya dia masih ada space, hati-hati. Karena masalah belum selesai kalau itu caranya. Selama dia masih punya rongga di situ, maka cairan akan terbentuk lagi. Dan cairan akan terbentuk lagi dan dia bisa mengalami lagi yang namanya pus dan akan kembali lagi. Seperti kabarnya Pak, saya berarti yang di hari ketiga itu, Pastor Maji. Jadi itu memang karena kita dulu pasang IBC, terus dari situ IBC terlepas, terus ada kavitas di situ, ada rongga di situ, terisi cairan lagi, akhirnya infeksi lagi, akhirnya keluarnya MPMA. Memang perjalanan seperti itu. Dan memang berikutnya harusnya kita melakukan satu tindakan ya, cuma karena dia masih masuk di ruang isolasi, jadi kita ya nunggu dulu atau kita berpikir dulu bahwa infeksinya harus reda dulu. Nah, kalau masih ada rongga, maka kita berpikir untuk memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya dia, ke dalam toraksnya dia. Masukkan suatu tisu atau jaringan ke dalam tubuhnya dia. Yang didekomendasikan adalah melakukan suatu plumbage. Plumbage itu bisa air plumbage, kamu melakukan pelupasan dari perios dari interkostalis dan menurunkan semua interkostalis muscle-nya itu ke dalam. Atau menggunakan muscle plumbage, kamu masukkan suatu latisi muskursi ke dalam situ. Atau yang paling ekstrim lagi adalah kamu memotong kostanya sehingga semua muscle-nya dalam mengetaraks itu jatuh ke dalam kebawah semua, jatuh ke dalam parpaus semua. Itu namanya terapur plastik. Cuman ya, efeknya nggak enak. Rasanya akan miring, atau struktur tubuhnya akan lebih menceng. Nah, di luar negeri tersebut semuanya melakukan dengan fads, kecuali kita ya. Kenapa kita nggak pakai fads? Yang pertama adalah, fads kita belum-balik umbun, itu yang kadang-kadang bikin saya males. Terus, kita memang belum punya settingan fads yang enak gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian bekerja, cobalah melakukan suatu fads. Karena mereka semua melanjutkan bahwa yang pertama. Tapi ini fads ini hanya bisa dilakukan pada yang masih stadium yang sukuratif. Kalau dia sudah masuk ke stadium yang suarter, maka kamu lihat kalau memang sulit membebaskannya dengan fads, maka kamu harus melakukan konversi ke open. Fads itu hanya suatu modalitas. Fads itu bukan suatu, macam-macam terapi, tapi itu hanya modalitas. Kalau misalkan kamu gagal, fads kamu melihat bahwa pengembangan marunya nggak ada kuat, maka kamu harus masuk ke suatu terakutumi. Jangan berpikir bahwa fads ini cukup, terus kamu melihat bahwa dia masih belum mengembang dengan sempurna, terus kamu selesai dengan itu, maka nanti fads ini masih akan menyimpan suatu masalah. Intinya pada fads itu adalah kamu melakukan pembebasan perlengkatan. Pada orang suarter itu ada space antara pleura paritalis dengan viseralis, dan viseralis itu nempel pada parunya itu cukup perat sekali, sehingga kamu harus membebaskan itu, sehingga parunya harus bisa dimobilisasi dengan baik. Dan berikutnya ya, boleh dicuci dengan salin atau dicuci dengan penghujan iodin. Kalau di Korea, tempat saya itu cucinya pakai salin biasa. Seperti yang kita lakukan, pakai hangat. Dan membebaskannya itu dari apex sampai ke diafragma, dan dari hilus posterior ke hilus anterior. Jadi harus seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda dengan fads itu tidak bisa melakukan sampai sedemikian, maka ya harus kamu buka. Karena kamu harus berpikir bahwa pasien ini yang harus diuntamakan, bukan dari macam insisi yang kamu pertahankan. Sekali lagi, fads itu bukan suatu terapi yang menjadi definitif, tapi itu hanya sebagai alat atau sebagai modalitas. Kamu bisa melakukan dekondikasi dengan fads, kalau memang kamu tidak berhasil atau tidak mencapai suatu hal yang optimal, maka kamu harus konversi ke trakotongan. Nah, ini. Jadi untuk stage 2 atau 3 MPMA yang kita rencanakan untuk bedah, apakah dia bisa dengan single lung ventilation? Apakah dia bisa dilakukan tindakan pembiusan dengan single lung? Kalau misalkan dia bisa, maka menggunakan fads. Nah, terus lakukan ini semua, jadi evakuasi cairan pus, setelah itu dibuka semua pleuranya, dikondikasi, terus targetnya adalah parunya bisa mengembang. Nah, kalau misalkan parunya bisa mengembang, selesai operasinya. Yang paru mengembang 80% yang saya katakan tadi. Tapi kalau parunya tidak bisa mengembangkan yang baik, atau kamu melakukan banyak sekali bocor, banyak sekali ardik yang cukup besar, dan kamu harus melakukan suatu tindakan kontrol air leak dengan melakukan penjahitan, maka kamu harus konversi ke terapetumnya. Atau kalau misalkan pasien tidak bisa, tidak bisa menggunakan ventilasi, single lung ventilation, kamu tahunya dari ini ya, dari yang apa namanya, lampang sentes. Kalau bisa melihat, kira-kira kalau misalkan dia EV1 di bawah 40, atau dia, kalau ada DLCO, DLCO 240, maka kamu harus berpikir bahwa dia mungkin tidak bisa menggunakan suatu single lung ventilation. Jadi kamu harus melakukan suatu terapetumnya. Kamu menggunakan ETT biasa. Tapi sebenarnya MPMA itu kalau misalkan, ya, SWART itu kalau misalkan menggunakan ventilasi yang biasa, yang single cup yang biasa kita gunakan untuk penggirisan yang biasanya itu, itu enak, lebih enak, karena pada waktu dia membebaskan itu, kita tahu paru-paru yang sebelah mana. Tapi yang enaknya adalah pada waktu kamu melukai, kenapa bocornya akan besar, karena dia ditekan. Begitu bocor, dia ditekan dari dalam, sehingga dia bocornya akan lebih luar biasa. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa FATS ini menjadi harusnya sebagai baseline approach. Jadi, kalau misalkan nanti kamu kerja, ya, enggak tahu Isan, Raka, sama Palino kerja di mana, begitu kamu lihat ada FATS di situ, cobalah pakai FATS dulu. Sekedar melihat, masukkan kamera, melihat situasi. Jadi, FATS itu kan kadang-kadang enggak bisa langsung kamu dari awal, langsung bisa lancar. Paling enggak kamu bikin skop dulu di bawah, terus untuk kamu lihat, lihat kamera, mana lihat situasi, kayaknya leketnya ini kok enggak terlalu temen, ya, hanya Vibrin-Vibrin aja, nah, kamu bisa masukkan satu port lagi untuk membuang Vibrin-nya pakai Grasper. Setelah itu, coba pasnya di-blow, di-blow. Kalau milahkan dia di-blow, enggak bisa kembang sempurna, coba kamu korek-korek itu parunya, pleuranya kamu, kelupas dengan FATS, kalau tak bisa, ya, sudah kamu buka. Nah, itu yang, apa namanya, yang seharusnya dilakukan gitu ya, cobalah dengan FATS dulu. Kalau di sini, kalau saya nyebab FATS, nanti, kalau misalkan saya bisa, dikasihkan BPDESA, enggak ada yang bisa melakukan depublikasi. Dulu saya, awal-awal, mikir, kalau misalkan saya mau, apa namanya, egois gitu ya, misalkan saya mau, saya FATS semua, saya mau coba FATS semua, terus saya berpikir, nanti, BPDESA bagaimana ini, kan belum tentu bahwa, di tempat kamu bekerja, itu ada FATS, yang belajar aku terus lah. Nah, seperti ini, ini sudah pernah dilihat, biasanya kan pasang-pasang kita kayak gini ya, terus setelah itu, waktu masuk kamera, jadi masukkan dulu kameranya, lihat situasi, terus itu bikin port satu lagi, masukkan saksen, terus kamu coba buang-buang, fibrinnya, terus masukkan pina, dorong-dorong-dorong-dorong gitu ya, sebenarnya, prinsipnya dari MPMA itu kan, kita hanya melakukan suatu, adhesiolisis, kita membebaskan kelengketan, tapi kelengketannya itu, agak sedikit tricky, karena dia, kalau keterauh dalam, bisa merusak rentin paru, jempol paru, sehingga dia akan jadi satu lig, air lig ya, kalau air lignya, posisinya ada di jauh di sana, jahitnya juga susah gitu, jadi memang harus, harus hati-hati, nah ini seperti ini ya, jadi kamu buka, yang dia lengket dengan diri dada, terus harus itu kamu, dorong-dorong baik, pinang, kalau sudah dapat, celahnya itu, kalau sudah dapat celahnya, itu akan enak semuanya, nah begini terus, nah itu yang tebal itu, nah pelurupi yang tebal ini, harus dibuang, supaya dia gak menggalang-galanginya, boleh pakai mat sembung, boleh pakai diatremi, terserah kalian, pokoknya intinya adalah adhesiolisis, nah tapi memang, ya ini jahit ya, kalau misalkan ada bocor-bocor, kamu harus jahit, kalau jahit pakai apa sini, agak sedikit-sidikit juga, tapi memang, kalau menggunakan farts itu, kita tidak bisa, seenak menggunakan, trakotomi, atau pakai tangan, mungkin yang sering, mau kasih sama saya, kan saya sering sekali, menggunakan tangan saya, untuk bebaskan paru-paru, yang bagian bawah, itu enak sekali, jadi, kadang-kadang tangan itu, lebih bisa berbuat banyak, dibandingkan dengan mata, jadi kadang-kadang saya masukkan, tangan saya ke bawah, ke hilus yang posterior, terus saya bebaskan pakai jari, itu bisa lebih optimal, nah ini harus, harus lebih telaten ya, lebih sabar gitu, pelan-pelan kamu, bebaskan semua, sampai akhirnya parunya bisa membang, nah, ingat ya, jadi targetnya adalah, paru bisa dimobilisasi, ya, jadi parunya itu, bisa digoyang-goyangkan, bisa digerakkan ke atas-bawah, itu artinya, kalau dia sudah tidak ada, adhesi reksis, eh, dia sudah tidak ada, perekatan, nah, jadi, rekomendasinya adalah, dekortikasi, itu adalah suatu jawaban, pada pasien dengan, kronik MPMA, yang dia itu, bisa dilakukan pembedahan, jadi, kalau pasiennya, bisa dilakukan pembedahan, ya harus dilakukan dekortikasi, nah ini tadi, videonya seperti itu, nah ini adalah prinsipnya, prinsipnya, dikortikasi adalah, kamu membuang semua fibrinnya, terus, euranya ini kamu, kelupas semua, sehingga paru-parunya di bawah itu, bisa, mekar, ini siapa yang ngasih, coletan-coletan merah-merah ini, oke, dan, ini siapa yang ngasih, coletan-coletan merah ini, ayo, habis, bisa deh, oh ini dari ini nih, sudah aku, iya, 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 aku nggak nyentuh apa-apa loh, ini yang mau sabut asas apa, ayo, hilangin, raka, kamu mau ngasih tentiran, oke dok, oke dok, boleh tanya dikit dok, apa ya, tanyain kok ayo, oh iya, oke, oke, jangan lupa, pada waktu melakukan part, tadi itu, atau melakukan tekortikasi dengan terakutemi, tentu, kamu harus mengambil sampel ya, kamu harus kultur, tetap, kultur tetap dibilang lagi, kalau di luar negeri itu, kultur dari efusi pleura yang kamu ambil pertama, itu dilakukan lagi, pada waktu itu kamu melakukan tindakan membedahan, nah terus, dilakukan, biasanya, baru melakukan adenosine diaminasi tes, ya, ada tes, untuk menentukan bahwa dia itu diperfluosis atau tidak, atau menggunakan TBPCR, post operatif manajemen, nah ini, selalu kita akan berhadapan dengan, air leak, itu pasti, semua pasien tekortikasi, itu, pasti akan mengalami air leak, nah bagaimana kita bisa, memastikan bahwa air leaknya akan baik-baik saja, yaitu sebelum kamu tutup toraknya, kamu harus bisa memperkirakan, kadang-kadang, kalau saya lebih banyak ke arah feeling, untuk melihat bahwa air leaknya ini, kira-kira bisa akan bertahan, atau bisa-bisa membaik, atau ini akan jadi suatu masalah, kalau saya melihat, kalau misalkan dia pada waktu di blue, ya, dilakukan bagi ini, kalau dia bisa sampai membuat satu ruang torak, itu bubbling, nah itu berarti besar sekali, tapi kalau hanya satu area saja, atau satu terokalistri di satu tempat saja, maka ini tidak akan jadi masalah, ya, terus yang penting itu adalah, kamu harus melakukan fisioterapi, ya, pastinya harus disuruh, apa namanya, pakai triflow atau pakai balon, untuk mengembangkan paru, terus breathing exercise, seperti biasa yang kita lakukan, latihan batu adekuat, terus ada dikasih nebulasi, suruh dia inspirasi dalam, buang rasa mulut, terus, kalau dia tuberculosis, ya harus dikasih, obat anti tuberculosis, kalau misalkan dia, ya ini nutrisi ini sebagainya saja, sporting saja, nah ini, ini gambarnya orang-orang luar, jadi, dan kamu, jangan terlalu, berharap, bahwa setelah operasi itu, langsung dia mengalami, suatu hal yang bagus, gitu ya, ini, ini bukan, simsalabi mungkin, enggak, ini tiga bulan setelahnya, jadi, tiga bulan setelahnya, dia baru bagus begini, nah, ini enam bulan, baru dia, apa namanya, seperti ini, jadi, kalau misalkan kamu setelah operasi, terus masih, terlihat yang agak suram-suram, gitu, kamu jangan berpikir, waduh, ini harus masuk lagi, atau gimana, enggak, tunggu dulu, gila dulu, yang kamu lihat pertama adalah klinisnya, klinisnya dia masih infeksi atau enggak, masih sepsis atau enggak, parameter labnya itu bisa membaik atau enggak, terus kamu lihat, produksi drainnya itu, harusnya setelah operasi, dia tidak sepuratif lagi, nah, ini adalah satu kunci, kalau misalkan setelah operasi, kamu lihat produksi drainnya, hari ini, posok, besok, hari pertama, masih sepuratif, ini mesti ada yang salah, karena seharusnya, yang namanya MPMA dekortikasi, atau, ya, dekortikasi pada MPMA itu, pos waktu drainnya tidak boleh, push lagi, harus dia serus, atau yang masih kualitas hemorragis, atau serus, kalau dia masih sepuratif, berarti kamu masih meninggalkan suatu, fokus infeksi yang belum, ketemu, kadang-kadang pada MPMA itu, yang saya katakan tadi, dia berasal dari suatu absen separuh, jadi awalnya penemunian, terus jadi suatu absen, lang absen, absennya itu pecah, menjadi suatu evusi, atau menjadi suatu MPMA, nah, pada waktu kamu masuk, itu, kamu melakukan dekortikasi, tapi kamu tidak membuang bagian paru, yang mengalami, absennya itu, nah, kadang-kadang ada hal seperti itu, yang kita lupakan, jadi, caranya adalah, setelah kamu dekortikasi, kamu harus evaluasi parunya, kamu meraba parunya, ini kalau misalkan dekortorakutomi, kalau misalkan, biasanya saya meraba, kalau bagian dari parunya itu, lunak semua, atau seperti spon semua, maka ini, tapi kalau misalkan ada bagian paru yang mengeras, nah, harus kamu pastikan, bagian yang mengeras ini, apakah suatu absen, dia sudah mengalami suatu fase yang resolusi, atau fase yang konsolidasi, yang sudah mulai menebal, yang menjadi suatu dikortik, tapi kalau misalkan dia masih fase yang sukuratif, ya, kamu harus melakukan reseksi, reseksi itu bisa melakukan batch, atau kamu melakukan suatu lobectomy, kalau yang memperlu, waktu operasi di THT, ada seorang senior, eh, sorry, di NSAL, itu senior THT, yang saya operasi dengan profitor itu, itu seperti itu, jadi dia awalnya MPMA, waktu kita masuk ke dekortikasi, lobus inferiornya itu cukup, elek gitu ya, lengket sekali, terus, begitu kita sudah dekortikasi, lobus inferiornya bisa ngembang, kelihatan, bahwa ada, satu segmen di lobus inferior itu, yang keras, dan dia itu memang, jadi sumber masalah, itu yang bagian yang paling menempel kuat, jadi menempel beda pragma, artinya kita reseksi, kita melakukan, saya lupa waktu itu, enggak, enggak hanya wear reseksi aja, pada bagian yang mengalami, segmen yang, segmen paru lobus inferiornya, yang jelek itu, terus setelah itu ya, sudah, pasannya baik, sampai sekarang ya, beliau masih oke, jadi kamu harus pertimbangkan, kamu harus lihat, bahwa dari mana, dia sumber MPMIT, atau sumber dari pusin berasal, apakah ini karena suatu, parapanemonik evolution, atau ini adalah suatu, abses, atau ini suatu hal yang lain, jadi semua itu terjadi, karena ada alasannya, jadi kamu harus tahu, apa alasannya orang ini begini, kalau ini karena, para penemilikan fusion, ya, maka setelah kamu melakukan, tindakan ini, dikodikasi, harusnya dia akan baik, tapi kalau karena abses, kamu harus kamu kan absesnya, dimana, itu kalau, kalau nggak dibuang, ya kamu akan mengalami, hal yang sama lagi, pastinya nggak akan selesai lagi, dia akan mengalami, suatu hal yang sama, sehingga kamu harus masuk lagi, operasi hal yang sama, jadi ingat-ingat ya, begitu kamu menemukan, ada post operatif, tindakan apa namanya, dikodikasi ini, masih keluar post, hati-hati, ini berarti, masalah belum selesai, masih ada sumber infeksi, yang kamu belum temukan, nah, MBM yang sulit adalah, kalau misalkan, dia berkaitan dengan jamur, atau aspergi loma, nah ini sulitnya kenapa, karena lengketnya luar biasa, dan breedingnya luar biasa banyak, dan biasanya di apex, dan kalian tahu bahwa, apex itu adalah suatu tempat, yang agak sulit, digapain, kamu bayangkan aja, waktu kamu membahasang, lengketannya berdarah yang cukup banyak, tapi kamu nggak bisa, melakukan kontrol berdarahan, karena letaknya jauh di sana, kalau untuk kasus yang, aspergi loma seperti ini, triknya dari beberapa, ahli-ahli beratoran di Asia itu, mereka melakukan, take down dulu untuk, vaskulernya, jadi, pasti lobectomy, terus habis itu, mereka mencari hilusnya dulu, anterior hilus, kamu akan menemukan jabang arteri, yang ke lombus superior, terus, vena pemenalis dari, hilus posterior diambil, dipotong, dipotong vena, potong arteri, sehingga setelah itu, dia, lebih, apa namanya, bloodless, bebaskan perlengkatan dengan dinding toraksnya, itu akan lebih, lebih, lebih tidak berdarah, tapi sama saja, tidak berdarahnya tetap berdarah, karena, dia juga masih ada berdarahan dari arteri interposalis, yang ada di dalam, dinding dada, tapi katanya lebih, lebih aman, tiap kali mengejarkan aspergi loma, selalu berdarahan yang saya lakukan, hampir 1 liter, sampai 2 liter, bahkan pernah dulu, waktu Umar masih 1C, saya ingat, dia nyiapin pasien, aspergi loma, terus habis itu, dia tanya sama saya, saya masih ingat, karena berdarahnya juga banyak, dia tanya sama saya, dok, berdarahnya, saya sudah bilang, berdarahnya 2, di tangan, bibi, terus habis itu 2, bibi, geza, terus sama saya Umar, dok, kenapa kok bibi semua, apakah PRC aja, terus saya bilang, bahwa ini berdarahnya, apakah banyak marah, terus habis itu, ternyata pada waktu hari H, memang Umar ini, agak sedikit-sedikit matal, diperisad, diambilkan itu, bibinya 2 di tangan, terus yang di ininya, gesenya PRC semua, 2, terus ternyata benar, pada waktu, pada waktu operasi, berdarahnya 4 liter, 4 liter itu luar biasa, untuk operasi aloevektomia, terus habis itu, kita minta darah diambil semua, terus karena jambi PRC, akhirnya kita beli lagi, atau kita pesen lagi BB-nya, 4 kalau nggak salah, luar biasa, itu operasi asbidroma itu, selalu seperti itu, dan saya pasti ingat, kalau misalkan operasi asbidroma itu, selalu berdarah, selalu pasiennya shock, selalu pasiennya itu harus, kita harus diatria karena sesi, sehingga akhirnya, kalau kita operasi asbidroma berikutnya, kita sudah ngomong-ngomongan sesinya, jangan jauh-jauh, karena kadang-kadang, kalau misalkan pasiennya, nggak baik kondisinya, saya akan panggil kamu, saya selalu bilang begitu, ke dokter Fajar, atau dokter Aswin, kalau misalkan operasi asbidroma, saya beri aku mereka, tolong busuk, jangan jauh-jauh ya mas, karena asbidroma ini pasti berdarah, dan pasti pasiennya, kondisinya naik turun, karena memang sulit. Nah, pada asbidroma itu, ada potapnya ya, jadi sebelum operasi itu, dikasih ketocornasol, kalau kita ya, kalau mereka menggunakan ketocornasol, paling tidak 2 minggu sebelum, dan setelahnya, dikasih 3 bulan, sampai 3 bulan. Di paru, di MDT paru kita itu, konsumratif, kadang-kadang dikasih sampai, hanya sampai 2 bulan, eh 1 bulan, peringguannya karena, sudah nggak ada lagi jamur, sudah diambil sama-sama kita, tapi kalau dari literatur, dikatakan sampai 3 bulan. Terus pembuatan antituberkulasi tetap, kapan kita melakukan open trastik window, nah ini ya, open trastik window, atau leser itu adalah, dilakukan jika, pasien dengan kronik MPMA, tapi dia tidak bisa tolerate, atau tidak bisa melakukan, suatu dekodikasi, dia tidak mungkin, dilakukan suatu dekodikasi, atau tindakan kebedaan, entah itu mau dekodikasi, entah itu mau melakukan plumbage, yang penting dia nggak bisa di-fuse, nah sehingga, apa namanya, kita baru melakukan opsi yang ini, jadi alur berpikirnya adalah, ada pasien MPMA, pasang tren, nggak bisa ngembang, terus kamu mau masuk dekodikasi, orangnya nggak mungkin, usia tua, atau dia WHO skornya, ECOVnya itu cuma di atas 2, atau karors skornya di bawah 70, orangnya imobilisasi, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya, kamu harus berpikir bahwa, kebedaan mungkin akan sedikit berisi, sehingga kita perlu membuatkan, suatu krenase terbuka seperti ini, atau seperti, kolostomi ya, tapi ini harus diajarkan, pada si penunggu pasien, atau keluarga pasien, untuk bagaimana cara merawatnya, nah ya, jadi indikasinya adalah, pada semua pasien, yang tidak bisa, dilakukan tindakan berbeda, bikinnya seperti apa, kalian udah tau semua lah ya, kita hanya, buka seperti ini, ini, udah tertulur seperti ini, terus habis itu dipotong, dua kosta, terus habis itu lipat ke dalam, ya, harapannya nanti, begitu dia sudah cairnya, udah nggak keluar, terus habis itu, dan dimendiannya akan mengecil, dan perempuan ini akan menempel sini, akan menjadi suatu jaringan yang graduasi, nah, rekomendasi berikutnya adalah, kalau misalkan dia bisa operasi, tapi nggak bisa, dekorikasi nggak bisa, nggak bisa, apa namanya, maksimal, maka yang berikutnya adalah, kita makan suatu tisu flat, kita memasukkan sesuatu ke situ, ya, jadi kita bisa menggunakan momentum, tapi kalau momentum ini, kita nggak begitu sarankan ya, di, komisi porak, kami, saya, Dr. Susan, Dr. Lala, Dr. Danlawan, itu, Dr. Peter, itu tidak menyarankan, kita melakukan suatu, 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 dari momentum, yang pertama, karena prosedurnya cukup, umit, kita harus kadang-kadang, join dengan, digestif ya, karena harus buka bawah, terus yang kedua, kamu akan memberikan, kontaminasi terdapat domen, jadi, nggak, nggak, nggak selalu disarankan, lalu di sini juga dia, levelnya adalah C, yang artinya dari suatu case tadi, suatu case series, nah, lalu berikutnya, yang kita sarankan adalah, kita melakukan suatu R, R plumbage, R plumbage, jadi kita turunkan semua, intercostalis muscle-nya ke bawah, jadi kita kelupasin, itu kostanya, terus, muscle-nya turun semua ke bawah, atau kita melakukan suatu, latihan sebutorsi, flat, masuk ke dalam, thorax, yang namanya adalah, muscle-nya turun, lumbage, cuman, kamu harus tahu bahwa, insisinya beda, kalau melakukan suatu, latihan sebutorsi, karena dia insisinya, apa ya, sejejar dengan, sumbu tubuh, jadi tegak lurus begitu, karena kamu harus mencari, sepanjang mana, latihan sebutorsi, yang mau kamu ambil, dan, searah dengan, apa namanya, origo insersionya, nah, kalau misalkan masih gagal, dengan itu semua, maka yang berikutnya adalah, trokoplasti, trokoplasti itu, memotongin semua kostanya, mulai dari kostanya, sampai kostanya ke tujuh, rekomendasinya seperti itu, jadi dari anterior ke posterior, dipotongin semua, sehingga, turun semua, masa apa namanya, dinding toraknya itu, turun ke bawah, sehingga dia menempel, dengan paru-paru, nah ini ya, kalau misalkan, mau melakukan satu flapnya, ini latihan sebutorsi flap, jadi arah seratnya kan begini, jadi kamu, insisinya itu, insisinya itu agak sedikit aneh, kamu harus, bikin insisi yang lurus, sejejar dengan sumbu tubuh, terus ini kamu potong begini, terus ini kamu potong ke sini, terus kamu masukkan ke rungga torak saja, nah ini yang dikatakan dengan omentum flap, atau menggunakan, ya, omentum flap, tapi, tidak kita sarankan, karena akan, melakukan, memberikan suatu kontaminan, bahkan di retatur, juga dikatakan bahwa, omentum ini bisa untuk, menutupi, bronchial stum, pada orang yang sudah dilakukan suatu, pandemectomy, lawan yang sudah dilakukan pandemectomy, terus dari itu, untuk mengisi rungga toraknya, supaya tidak disairan, diisi oleh para omentum, dan omentumnya disairkan ke dalam stumnya, ini sebenarnya tindakan yang masuk akal, cuman, prosedurnya akan jadi panjang, dan pas ini juga, akhirnya harus kita, kita membuka barier, membuka barier antara torak dengan abdomen, nah kalau ini, penemectomy karena maikansi, maka, kalau dia tidak bersih, maka akan menemukan satu sidin, kalau ini karena infeksi, ya infeksi akan turun juga ke bawah, nah ini omenum plumbits ya, nah berikutnya, teraku plastik, atau teraku plastik, yang tidak begitu, enak untuk pasien, karena kita harus memotong beberapa kosta, biasa kosta dari 3 sampai kosta ke 7, dan dari anterior ke posterior, tujuhnya adalah supaya, semua ototnya ini turun lagi ke bawah, turun ke bawah, sehingga dia tidak ada space, nah ini, disarankan dari transverse, prosesus transverseus, sampai ke anterior, sampai ke anterior ribs, cuman ini kan agak sulit ya, kadang-kadang kita cuman, separuh sini, separuh sini, ya, sampai kosta 7, nanti akibatnya begini, nah, insisinya itu seperti ini, seharusnya, tapi kalau kita kan pakai, teraku tunis biasa ya, kalau kita perpanjang, kita perpanjang sampai di margum medianya, skapula, jadi kita bisa motong sini, sampai ke anterior, seharusnya begitu, disarankan sampai ke, sehingga, gambarannya itu akan seperti ini nanti, paru-parunya itu, yang tidak bisa ngembang itu, akan didutuki oleh, masanya, masanya akan turun, oke, jadi, semua penyakit yang tidak bisa diobati dengan obat, maka, harus disembuhkan dengan pisau, itu kesimpulannya, oke, mungkin ada kalian, pertanyaan dari audien, yang jawab adalah, Jif, kalau pertanyaan dari Jif, yang jawab saya, silahkan, siapa yang lain, Pak Hassan dok, berarti yang jawab Jif, yang mau izinkan, oke, Pak Hassan, ya dok, ini, untuk pertanyaan pertama, itu sebenarnya, untuk pemasangan drain, pada pasien dengan MPMA dok, itu kan untuk pasien dewasa, biasa kita pasang dengan bor yang besar, sekitar, 28 frank, sampai, 32 frank, nah, kalau misalnya, untuk anak-anak dok, itu pasien pediatrik misalnya, ya, itu kita pasang ukurannya itu, bagaimana ya dok, berapa ukurannya, berapa ukurannya, terus, pertanyaan kedua, itu untuk, pasien MPMA kan, salah satunya ada, long volume reduction surgery ya dok, ya mungkin, untuk pasien apa, MPMA dok, MPMA dok, MPMA dilakukan, long volume reduction dok, kamu tak pensiunin di sini loh, yang kayak lobectomy dok, yang kalau misalnya, sebagai sumber infeksi, itu MPMA pasan, MPMA itu tuh, MPMA, MPMA, MPMA gak ada yang, MPMA gak ada yang dilakukan LPRS, coba cari di saturnya, kalau misalnya, ini dok, kalau misalnya, dia ada sumber infeksi di, lobus paru tertentu, itu tidak dilakukan, tidak usah, tidak usah kamu, karang-karang kamu, coba, aku ingin tahu maksudnya kamu, apa maksudnya kamu, LPRS, pada pasien MPMA, coba, apanya yang dia, Maksudnya tadi saya berpikirnya, itu sebagai sumber infeksi dok, itu sumber infeksinya, kita, mengangkat sumber infeksinya dok, menghilangkan sumber infeksinya, itu namanya bukan LPRS, LPRS itu, apa lang, alah jadi lupa namanya, apa namanya, lang volume reduction, lang volume reduction sendiri, itu tujuannya adalah, untuk pada pasien-pasien, yang bisa matuh selang, jadi kita mengurangi, jadi dia suatu satin, karena paling paruhnya, yang gak bagus, tapi bukan karena infeksi, beda, kamu harus bedakan, antara MPMA, dengan MVCMA, oh ya baik dok, baik dok, maaf salah, 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 ini dok berarti dok, ini dok, maksudnya pertanyaan saya, maksud saya, gini dok, yang untuk pasien MPMA ini, kapan, kita bisa tentukan, oh ini pasien, inoperable gitu, kita gak bisa, maju, maju untuk surgery gitu dok, kapan, oke, apalagi, udah, tetap, sudah dong, oke, jawab, siapa namanya, palinu, ikin dok, kalau untuk, seberapa putar, kita pasang print, pada pasien, ini suaranya siapa sih, coba dimiliki, ini siapa nih, yang mengganggu sekali, oke, ayo pal, siapa pal, kalau untuk pada pediatri, seberapa besar, kita akan pasang, kalau menurut saya, yang sesuai dengan guideline, itu yang paling besar, yang kita bisa masuk dok, karena tujuan utamanya, adalah dry nase, daripada push, atau MDM nya, kalau memang anaknya, cukup besar, mungkin 24 bisa masuk, atau misalnya, umurnya sudah mepet, ke dewasa, 16, 15, itu, pertimbangannya, bukan umur palinu, tapi berat badan, berat badan, ya, jadi kamu lihat berat badannya, ini disesuaikan dengan itu, memang gak ada patokannya sih, tapi kalau misalkan orang, dengan berat badan yang, 20 kilo, atau, yang, ya, 20 kilo, atau berapa itu, kamu masih bisa menggunakan, yang 20 kilo, tapi kalau misalkan berat badannya, kecil, kayak 5 kilo, gitu ya, nah, kamu harus pertimbangkan, menggunakan yang lebih kecil lagi, 12, mungkin 16, gitu, tapi memang, gak ada ini ya dok ya, gak ada, apa, ukuran, gak ada, ini gak ada ya soalnya, gak ada, memang mereka menyalahkan, pakai yang paling besar, yang kamu punya, yang bisa masuk, ya, tapi gak, gak dilihat dari ini, gak dilihat dari, apa namanya, usia, kalau memang, berat badannya besar, kamu harus bisa, walaupun usianya masih, 10 tahun, tapi kalau dia, obis, obis gede gitu ya, kamu bisa menggunakan, yang nomor 24, atau 28, mungkin, ini adalah, menggunakan, generasi yang lebih besar, apa namanya, ukuran ICS-nya, dari lebar ICS-nya, dilihatnya bukan, ya, bisa juga sih, kalau misalkan, kadang-kadang, orang yang pema dengan, penyempitan dari ICS, karena dia udah suharte, ya, kamu harus kondisikan, dengan sesuai dengan itu, kamu bisa, betul-betul, kamu bisa melihat dari, kira-kira ICS-nya ini, sempit atau tanda, intinya adalah, drenasel, begitu ya, San, Pak San, iya dok, ya, terus, peranian kedua, Pal, Pal, iya dok, halo, apa yang berikutnya, apa tadi San, gak ada tempat, kalau RVRS, saya rasa, RVRS itu dia, kebanyakan rokok, apa NVM inoperable, Mas, oh, NVM inoperable, itu kita katakan, inoperable, Mas, oh iya, yang pertama, kita lihat, karnaxis skornya dulu, terus, kemudian, usia, kemudian, tolerable, enggak dia terhadap operasi, evaluasi, puls oximetry, atau, SAU2, pada saat resting, kalau dari awal, dia sudah kurang dari, 90, terus, kemudian, kalau mungkin, bisa dilakukan, pes faal paru, FV1-nya kurang dari, 80, mungkin, saya rasa sih, udah gak bisa maju ke, operasi, apa, dekortikasi, gitu sih. Kalau FV1 di bawah 80, masih bagus orangnya, biasanya kalau di bawah 40, baru kita berpikir. 40 ya dok ya? Ya. Kalau misalnya di bawah 80, kita masih maju DLCO, gak dok kira-kira? Yang jadi, perdeman itu, faalang, waksan test adalah, FV1 sama DLCO memang. Jadi, di luar negeri itu, FV1 dengan DLCO itu wajib. Begitu, FV1 sama DLCO di bawah 40, maka kamu harus masuk ke, FV2 Max. FV2 Max akan dilihat, kalau dia 10, di bawah 10, maka dia high risk. Tapi kalau dia 10, 20, masih oke. Masih jadi perimbangkan gitu ya. Tapi kalau di atas 20, masih terlalu untuk operasi. Nah, maksudnya kita kan gak sampai gitu ya, memperiksa itu ya. Kan Surabaya gak ada DLCO, masalahnya dok. Gak ada. Jakarta juga kadang-kadang gak ada. Iya. Berarti hanya dengan FV1 sama resting oximetry aja. Cuman itu. Kita masih punya ECO-BUGAU score. Kita melihat berapa performance status. Performance status itu penting sekali. Orang dengan performance statusnya 0, itu kan kondisi normal, kan? Tolerable. Dia akan tolerable dengan operasi. Kalau orang dengan kondisi skornya 2 atau 3, nah ini agak-agak. Yang dia itu sudah jalannya harus dibantu atau dia aktivitas sehari-hari harus dibantu. Nah, itu mempunyai perlu satu kata-kata yang lebih konservatif dibandingkan kalau harus operasi. Nah, itu terus-terus itu lang-fungsi test kalau bisa atau gak bisa, kita menggunakan yang lain. kalau misalkan dia masih skor performance statusnya 1 atau 0, mungkin kau bisa melakukan yang namanya exercise test. Suruh dia naik tangga, terus suruh dia jalan muter-muter 9 meter. Nanti kamu lihat dia mengalami desaturasi atau gak? Kalau dia desaturasi lebih dari 4%, maka dia high risk untuk menjaga bedahan. Sebenarnya banyak cara untuk kita bisa menentukan orang ini jadi bedahan. Kurang-kurangnya 4% sampai 4%. Desaturasi lebih dari 4% pada orang yang dilakukan state claiming atau subtle walk test itu adalah suatu predictive yang signifikan untuk post-operative risk. ada editaturnya. Jadi gitu pasan kalau misalkan kamu mendapatkan pasien yang dia itu gak bisa ngapain-ngapain karena skornya di bawah 10 terus dia itu tiduran terus mobilisasi lama tapi ada MPMA. Maka yang berikutnya adalah kamu gak bisa melakukan suatu kebedahan atau orang dengan trauma spain yang gak bisa kamu miring-miringkan ya sudah kamu bikin aja itu adalah survive. Baik, dok. Ini, dok, ada satu pertanyaan lagi, dok, kalau boleh, dok. Sudah kebanyakan kamu tanya. Apa lagi? Ini, dok. Ini, dok. Nah, ini kan untuk kasus TB, dok. Untuk kasus TB. Misalnya, ini kan kita biasanya menunggu untuk hasil BTA-nya BTA-nya itu negatif, dok. Itu kan biasanya kita dua minggu pengobatan. Nah, kalau misalnya dia setelah dua minggu pengobatan tetap gak negatif. Setelah lewat fase intensif juga yang dua bulan tetap mesti gak negatif juga. Sedangkan hasil dari drain-nya produksinya itu tetap banyak, dok. Nah, itu bagaimana penata laksanaan kita, dok? Apa kita masih tetap menunggu itu sampai negatif? Atau kita ada tempat untuk masuk sebagai untuk menghilangkan sumber infeksi, dok? Oke. Pak Tadak, Pak Tadak. Dari yang pernah saya baca, emang sebaiknya kan dari gaitannya itu harus sampai dua bulan untuk menunggu sampai BTA-nya negatif. Tapi kan kalau sampai dua bulan, memang karena problem dari pasien terlalu lama, kondisi jalan yang lama juga, akhirnya bisa dua minggu, yang penting bisa lagi BTA-nya negatif tidak bisa masuk. Tapi kalau untuk kasus yang seperti dokter Masa sampaikan tadi bahwa setelah dua minggu, bahkan dua bulan tadi ya, itu masih negatif, belum negatif, masih positif terus, sedangkan produksi trin masih tetap banyak, kalau menurut saya masih tetap belum bisa kita untuk masuk ke operasi, karena risiko akan kena pada tim operasinya. Untuk masalah trin yang banyak, kan sudah terpasang truk trinnya, yang penting kan terdaya sel dan tidak ada kondisi perburukan pada pasiennya. Dan pasien harus tetap melanjutkan sampai fase lanjutan, sampai didapatkan BTA negatif di perburukan saya. Lalu kita masuk. Ya, emang guideline-nya WHO itu adalah dua bulan. Dua bulan kamu melakukan suatu pemberian ATT, baru kamu bisa melakukan tindakan pemberianan. Tapi kalau misalkan yang dikatakan pasien tadi kepada dia itu dalam kondisi yang masih sepsi, sepsi atau dia supratif, banyak luar pus, maka kita menggunakan ATT-nya hanya dua minggu. Dua minggu sebagai pemayungan atau sebagai ambil terapi, baru setelah itu kita masuk. menurut saya pernah ikut acara Pak Jumisnya, baru yang respirasi itu PIR, pertemuan ilmiah respirasi, itu tidak salah. Ini di Hotel Bumi tahun 2018, tidak salah. Mereka membahas mengenai pas-pasian infeksi dan saya bicara mengenai MPMA juga di situ. Dan mereka itu mengatakan bahwa kalau misalkan pasien itu mau dilakukan satu tindakan pembedahan, tapi BTA-nya itu masih positif atau dia adalah kasus baru yang belum pernah mendapatkan BTA sama sekali, maka protab-protabnya adalah mereka memberikan dua minggu suatu terapi anti-tuberculosis. Nah, dari dua minggu itu mereka bisa menggaransi kita bahwa kuman BTA-nya itu tidak akan menular. jadi dia akan dalam bentuk yang lebih minimal atau tidak akan membuat suatu apa namanya speeding penularan. Katanya mereka begitu. Dan mereka bisa bilang bahwa konversi dari positif ke negatif itu bisa dicapai dalam waktu dua minggu. Jadi, sehingga itu yang menjadi suatu bukan guideline ya, tapi sebagai suatu pertimbangan kita kalau kita menanggapkan kasus yang seperti pasan tadi itu yang katakan bahwa kalau misalkan pasiennya ini septic, terus habis itu memang masalahnya itu adalah masalah yang kita torak yang harus kita selesaikan, maka pemberian antibiotik dua minggu harus selalu diikuti dengan pembedahan. Jadi, itu yang disarankan. Dan saya tanya sama Jakarta, persahabatan, sama, barusan juga pakai hal seperti itu. Jadi, mereka dua minggu dengan ATT, dengan OAT, setelah itu baru masuk ke pembedahan. Nah, kadang-kadang masuk ke pembedahan itu tidak melihat lagi BTA-nya itu masih positif atau negatif. Tapi, dari paru sudah memberikan garansi, dokter infeksi parunya itu siapa sih kemarin? Dokter Tuti ya, yang perempuan menyebab itu dia bilang bahwa setelah memberian OAT dalam waktu dua minggu, maka dia biasanya sudah mengalami konversi dari positif ke negatif. Dan itu dia berkatakan bahwa aman kalau kita melakukan satu tindakan. Katanya begitu pasang mentora karena kalau kita menunggu sampai dia benar-benar negatif ini sulit. Kadang-kadang kalau masalah itu adalah masalah di kita, maka kita harus sekarang mencari atau kita harus menunjukkan sesuatu untuk menjadi januarnya untuk pasien ini. Karena kalau pasien ini dipulangkan, kalau punya kondisi sepsis, ya nggak akan baik kondisinya. Kalau misalkan dia kondisinya nggak septic, dia masih oke, orangnya baik-baik saja, mungkin kamu bisa pasang IPC dulu. Yang seperti kita lakukan, kita pasang IPC, biarkan dia drenasi sendiri, dia pakai orang katheter, dia jalan-jalan di rumah, jadi begitu dia kembali setelah pengobatan TB, baru kita lakukan perindahan kemudahan. Kalau orang yang bodiseptik, yang nggak mungkin dilakukan satu masalah IPC, ya kita harus pikir bahwa kita harus maju. Tapi maju itu dengan suatu antipetik atau antituberkulosis untuk kemayungannya itu. Begitu, Pak San. Baik, baik dong. Saya mau tanya. Ya. Kalau meruskan tadi pertanyaan nafasan, kalau misalnya dia ini kasusnya MDR atau XDR atau bahkan TDR gimana ya, dok? Maju. Ya, dok. Maju. Jadi memang tidak ada terapi yang bisa memperbaiki suatu MPMA atau suatu swarta selain dikondikasinya. Walaupun itu tibinya adalah tipe yang MDR atau XDR. Justru pembedaan itu yang bisa memberikan suatu hasil yang lebih baik dibandingkan kalau kita diamkan saja atau dia hanya memberikan ATT. Nah, ini beda dengan kalau misalkan kita berbicara mengenai squel pasien tuberculosis ya. Kalau ada pasien tuberculosis dengan squelnya sebaliknya itu biasanya ada KVT, ada tuberculoma atau ada hemoptisis gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau melakukan tindakan pada orang-orang seperti itu, kita harus melihat apakah dia single single lesion ya, terus kita harus melihat bagaimana paru kontratralnya. Kalau dia single lesion, paru kontratralnya masih bagus, maka kita akan maju. Entah, nggak peduli dia itu MDR atau XDR. Karena dengan kita melakukan tindakan itu, maka kita akan memberikan angka kesembuhan yang baik. Mungkin dia bisa lepas obat. Karena satu lesinya itu udah kita ambil. Tapi kalau misalkan dia di bus lesion, kanan-kirinya ada kapitas semua atau kanan-kirinya Apex-nya itu putih-putih semua, banyak tuberkuloma semua, ini yang mungkin kita nggak bisa apa-apa. Tapi untuk MPMA pada pasien XDR-MDR tetap. Tetap dekodikasi itu yang menjadi suatu pilihan. Jadi pada terapi dekodikasi itu tidak memandang dia XDR-MDR. Terus kemudian yang berikutnya, kan ini saya baca itu salah satu kontraindikasi pembedahan pada paru ini adalah aktif bronchial TB. Maksudnya apa ya? Padahal kan indikasinya MDR, XDR-TB itu salah satu indikasinya. Terus kok aktif bronchial TB ini kontraindikasi maksudnya bedanya di mana ya? Ya itu yang dikatakan bahwa kita harus mengobati dulu Yaisan. Jadi aktif bronchial TB itu adalah kasus baru yang dimaksud adalah kasus baru tuberculosis belum dapat pengobatan. Itu harus diobati dulu. Jadi pasien datang MPMA kamu pasang DRIN terus habis itu menyatakan dia BTA positif. Kamu bukan langsung operasi tapi kamu ngobatin dulu dua minggu. Sejelek apapun sepsisnya kayak apapun jangan pernah mau sebelum dia dikasih OAT dulu. Karena yang kamu harus pikirkan bahwa tim kamu harus lebih diutamakan ya. Jadi dia kasih OAT dulu nah setelah dua minggu baru selalu kamu maju. Yang dikatakan aktif tuberculosis itu adalah pasien-pasien baru yang belum pernah mendapatkan obat OAT tadi itu. Nah itu kontrindikasi. Tidak boleh kamu masuk. Karena akan membayarkan kamu semua dan dia juga akan memperburuk kondisinya dia sendiri. Terus yang berikutnya lagi ini yang masalah PPE tadi. Apakah bisa dikatakan berarti PPE ini dia itu MPMA fase 1? Iya. Iya. Jadi PPE atau fase sediatif itu sama. Jadi perjalanan penyakit MPMA itu awalnya itu pneumonia. Pneumoni itu dia bisa menjadi suatu lang abses. Saya pernah mendapatkan suatu pasien pneumonia yang diterapi antibiotik tidak karu-karuan sama pediatri yang saya operasi sama Edi di Mitra. Mungkin Edi masih ingat ya pasannya kecil. Dia dikasih terapi yang sama pediatri tidak karu-karuan tapi tidak perbaikan pasannya demam terus terus habis itu mengeluhkan dada sebelah kanannya itu sakit sekali. Begitu diputuh ternyata putih. Terus tak pasang drin. Keluar pus banyak tapi dia tidak tidak ada ini apa namanya tidak ada perbaikan fotonya. Ini saya maju trakotomi ternyata temukan lulus periodnya warnanya sudah kebiruan mati. Jadi awalnya abses. Jadi perjalanan dari suatu pneumonia itu kalau gagal dengan pengobatan antibiotik maka dia akan larinya ke arah abses atau dia larinya ke arah MPMA. Kalau dia larinya ke arah abses ya nanti jadinya dia akan menjadi suatu area food level di gambaran parunya terus kamu ya tindakannya lebih komi ya membuang fokus infeksi. tapi kalau pada MPMA urutannya ya itu mulai dari pneumonia dia jadi parat pneumonic evasion terus habis itu mengalami fase exudatif jadi itu jadi satu ya para PPE dengan fase exudatif tahap satu itu menjadi satu lalu saat itu dia cairannya mengental menjadi suatu superatif atau post lalu berikutnya dia menjadi suatu organisasi satu lagi kalau yang yang masalah FATS kan problemnya kita kan FATS-an sama Amerika selalu ngembur itu sebenarnya salahnya salahku sendiri sih karena enggak sabar terus seperti itu kayak gitu-gitu sebenarnya bisa diatasi nanti berikutnya kalau kita udah enggak ada pandemi aku mau nyoba lagi kalau menggunakan gas CO pada torak enggak terlalu disarankan karena efek penekarannya itu bisa menekan medias dinum jadi bisa unstable sebenarnya pada FATS pada torak itu tidak perlu menggunakan gas ini memang salahnya adalah salahnya karena enggak sabar emang FATS itu butuh kesabaran dan butuh jam terbang kamu bisa bayangkan bahwa saya yang di Korea dulu belajar itu saya melakukan itu semua sekitar saya itu udah ngerti semua jadi enak gitu ya jadi yang mengarahkan kameranya enak terus yang perawatnya yang ngasih itu juga dia udah tahu apa yang harus dilakukan nah sekarang kita di rumah sakit yang tahu FATS itu cuma saya sendiri nah kan itu yang bikin pusing yang bun tarik lagi artinya hal seperti itu yang bikin kadang-kadang kita tuh males terus akhirnya kita harus konversi tapi enggak apa nanti berikutnya kita akan coba lagi yang namanya FATS itu adalah suatu modalitas saja jadi kamu bisa melakukannya kalau ada sarananya kalau enggak bisa ya kamu bisa kembali ke terakhir itu tapi tetap nomor satu kamu pengikin FATS karena itu adalah modalitas yang disarankan sekarang sekarang beda antorak itu adalah FATS satu lagi rada melenceng sih dari infeksi tapi masih berkaitan sama FATS ini saya kemarin itu baca tentang tubeless FATS jadi pasiennya itu enggak di enggak di intubasi pakai lokal terus enggak pakai padrin post-opnya juga nah ini kan kalau misalnya kita menghadapi seperti itu kan paruhnya kan kembang terus ya tubeless FATS itu bukan dari pasang drin tapi dia tanpa melakukan ETT saya enggak tahu enggak dipasang drin juga iya kalau tahu saya yang dipresentasikan sama saya pernah melihat presentasinya dari orang Alibuda Cina itu tubeless FATS itu dia tanpa ETT jadi dia emang murni pasiennya masih awake tapi yang diatur adalah apa namanya dari alias sesinya yang banyak berperan disitu terus habis itu tapi itu udah pasang drin karena kita buka toras tapi prosedur yang dilakukan itu prosedur yang bukan prosedur yang sampai lobectomy saya enggak tahu apakah mereka bisa melakukan lobectomy yang dilakukan hanya sampling biopsi seperti WEDS atau tidak melakukan suatu lewaran biopsi seperti itu tapi kalau melakukan sampai lobectomy aku enggak bisa membayangkan pada waktu dia harus klang bronkusnya terus untuk tahu membangat atau enggak itu bagaimana caranya kalau enggak di belum tapi setahu kok 2 plus 3 itu dia tanpa emang dia tanpa ITT kalau membuka torah terus enggak dipasang drin kan ya enggak ada juga ya gimana cara membuat dia negative pressure tapi ya itu pernah dipresentasikan tahun 2018 waktu saya ikut di Singapura itu ada acara lupa saya mengenai beratora ya itu ada presentasi seperti itu terus komentarnya dari orang-orang ASEAN itu yang ada guru saya skunarek gitu terus ada profu dari Vietnam itu dia ngomongnya bahwa itu adalah suatu pembedaan yang tidak beretika komentarnya begitu kenapa karena orang dibiarkan sengsara seperti itu kenapa kamu enggak intubasi aja kamu cepat melakukan dengan selesai daripada kamu bikin orangnya tersingsa seperti itu karena pada waktu dia makan tersingsa itu pasiennya masih quick jadi pasien itu kan bangun dan dia selalu nafas dengan agak segi tersengal-sengal diatur oleh anak sesi jadi diatur oleh anak sesinya memberikan biasnya itu seberapa saya enggak tahu gimana caranya terus mereka bilang kenapa kamu itu basi aja kamu kerjakan dengan cepat selesai jadi masih 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 ada yang enggak setuju dengan itu kalau mereka mengatakan bahwa itu kan memberikan hasil outcome yang lebih baik enggak juga sama aja pasien yang habis lobectomy dengan intubasi pun sorenya dia sudah bisa bangun sudah bisa duduk oh di Korea tuh saya lihat pasien-pasien yang dilakukan pas lobectomy hari ini operasi ya terus habis itu besok kita ronde dia udah jalan-jalan dia udah jalan-jalan di salnya udah membawa trainingnya jadi hebat sekali ini rehabilitasinya jadi setelah dia operasi hari ke-1 dia udah bangun dan dia udah jalan di kamarnya membawa trainingnya trainingnya kecil trainingnya tuh macam-macam kayak red tapi merknya pakai apa bahasanya bahasanya bahasa korea untuk yang persiapan untuk yang persiapan pasien pre-opnya apakah sebaiknya dilakukan dengan pre-op mediknya pre-op apa perlu dok supaya post-opnya bisa lebih cepat misalkan yang dikorea bisa langsung jalan-jalan kamu konsulkan kamu konsulkan langsung kamu konsulkan korehab itu jika pasiennya dengan langfang sentes yang tidak baik pada pasien-pasien yang kira-kira langfang sentesnya tidak baik atau dia memiliki COVID seperti asma atau dia punya MVC itu dari awal memang di edukasi untuk dikonsulkan korehab untuk latihan nafas untuk latihan fisioterapi nafas selama satu minggu atau dua minggu harusnya itu kamu akan memenangkan tapi kalau dia hafal parunya bagus suaranya sehat tidak perlu tidak perlu yang kedua kamu tanya tadi kan disampaikan waktu Drone to Op kita perlu evaluasi peran kem paru karena ada yang NPMA tapi perjalannya dari abses yang pecah kita harus evaluasi peran kemnya itu apakah kita taunya dari apa-apa saja dengan perapaan yang lebih keras dibandingkan kondisi kondisi normal yang lebih lunak seperti spons itu atau ada yang lain misal kadang bisa terabak kosong atau lebih biru atau lebih inferior jaringannya kelihatan yang pertama adalah pada waktu kamu buka dia nempel karena dia yang jadi sumber masalah maka dia biasanya akan lengket dengan sekitarnya yang kasusnya yang Dr. Senior DHT di RSL itu dia lempel ke diafragma jadi dari awal sebenarnya kita sudah curiga bagian paru yang bawah ini kenapa kok lengket sekali dengan diafragma begitu kita pisahkan ternyata memang pangkit paru yang yang apa-teman yang nempel dengan diafragma itu dan dia jebol akhirnya kita weather sexy sekalian dan ternyata setelah kita lihat memang ini adalah bengkeroknya jadi bengkeroknya memang dari lobus inferior itu jadi untuk mengenalinya adalah kalau kamu pakai FADS kamu melihat kalau misalkan kamu operasi di kortikasi itu kamu jangan membayangkan bahwa kamu akan mendapatkan lapangan pandang yang baik seperti waktu kamu melakukan suatu operasi tumor yang masih early stage gitu ya karena pada MPMA seperti di gambar video saya sudah ancuran-ancuran begitu posisi dalam toraknya itu sudah tidak keruk-keruan semuanya lengket semua nah untuk bisa mengenali mana bagian itu yang paru-parunya baik atau enggak ya kamu setelah kamu bebaskan semua seperti yang saya ajarkan pada waktu operasi itu kamu bisa menilai atau kamu bisa melakukan reseksi jika semua parunya itu sudah bebas jangan melakukan reseksi paru kalau misalkan parunya masih lengket atau belum bebas jadi kamu wajib memobilisasi paru semuanya sampai bebas tidak ada perlengketan baru satu kamu tentukan bagian mana yang cedera atau bagian mana yang defek atau yang menjadi suatu locus minoris nah itu yang kamu harus kamu lakukan reseksi kalau kamu menilai paru-paru pada waktu dia masih mengalami adesi masih mengalami suatu perlengketan maka yang pertama kamu tidak akan bisa menentukan mana locus minoris yang benar karena kalau kamu tidak bebaskan semuanya kamu tidak akan tahu mana bagian yang paling banyak pushnya atau bagian yang jadi sumber masalah terus yang kedua kamu akan kesulitan dalam hal penjahitan kalau misalkan kamu tidak membebaskan semuanya karena bagian yang nempel itu yang tidak kamu membebaskan itu akan menjadi suatu tahanan jadi kayak menjadi suatu kontraksi pada waktu paru diplow maka dia akan jahitanmu akan tergang lagi karena ada bagian yang nempel dengan diri dada yang tidak membebaskan jadi wajib pada pasien-pasien yang akan kamu jadi gini berpikirnya adalah sebelum kamu melakukan reseksi pada paru kamu harus tentukan dulu bahwa parunya itu dalam kondisi yang mobile sehingga kamu bisa melihat apex kamu bisa melihat bottom kamu bisa melihat hilus baik itu hilus yang dari anterior ataupun dari yang posterior nah begitu kamu sudah bisa melihat apex kamu melihat bottom kamu melihat anterior hilus posterior hilus baru kamu melihat mana segmen paru yang kira-kira menjadi suatu yang masalahnya gitu kalau misalkan kamu terakotomi ya enak kamu tinggal ngeraba aja ngeraba paru kamu sudah pernah ngeraba paru semua kan paru itu seperti spons jadi harusnya lunak ditekan dia akan kembali nah pada suatu suatu paru yang kamu merasa ada suatu keras di situ nah kamu kira-nya dua apakah ini suatu mesh atau ini suatu tuberkuloma maksudnya mesh itu adalah mesh tumor atau ini hanya suatu tuberkuloma untuk tahunya dari hasil PA tapi kalau misalkan ini dasarnya adalah suatu MPMA maka kalau ada mesh di situ ya mungkin ini adalah suatu abses yang dia itu akhirnya jebol atau pecah sehingga dia mengalami apa namanya MPMA ya dok waktu dekortikasi dok itu gimana targetnya tadi kan disebutkan bahwa kita waktu dekortikasi dari up pack sampai bottom kemudian dari hilius depan sampai hilius posterior karena kita enggak bisa semuanya kita bebaskan dok itu maksimal seberapa dok kita itu yang saya katakan tadi untuk bisa tahu bahwa kamu ini sudah cukup atau belum masukkan tangan kamu jadi tangan ya tergantung dari mana kamu terangkutuminya ya misalkan kamu terangkutumi kiri kayak kemarin kasusnya Edwin itu kiri apa kanan lupas ya kiri nah masukkan tangan-tangan kamu ya ke arah apex terus suruh di blow si apa namanya anak sisi blow nah kamu harus merasakan bahwa bagian dari tangan kamu ini didorong oleh apex taruhnya itu nah kalau dia sudah mendorong tangan kamu artinya bahwa dia sudah cukup membangun terus saya itu masukkan tangan kamu ke sisi posterior sama kalau dia sudah mendorong oleh paru tangan kamu mendorong oleh paru maka dia sudah mengembang diafragma juga begitu nah kalau misalkan kamu sudah merasakan adanya dorongan-dorongan dari paru-paru itu artinya bahwa parunya itu sudah cukup mengembang 80% enggak 100% pasti tidak bisa 100% tapi at least dia akan bisa mengembang 80% begitu itu itu secara-cara secara kasar ya untuk bisa menentukan apakah parunya bisa mengembang mengembang sempurna dan kamu jangan berharap bahwa seperti sulapan bahwa setelah operasi dikodikasi nanti terakhir itu posopnya itu akan langsung mengembang sempurna belum biasanya dia perlu adaptasi di literatur nanti dikatakan bahwa biasanya 1 bulan 2 bulan 3 bulan menurutnya parunya bisa sempurna saya punya pasien yang dari Palangkaraya kalau tidak salah Palangkaraya anak muda umurnya masih belum 20 tahun terus dikonsul Dr. Daniel dengan hasil fungsi pleuranya itu push terus satu pasiennya tidak saya pasang train tapi karena kondusinya baik tidak sepsis saya ceritakan untuk operasi dan operasinya adalah operasi dekodikasi terus selain itu posop kanan ya sebelah kanan posop itu tidak terlalu banyak berbeda dengan hasil preopnya tapi saya yakin bahwa pleuranya sudah saya bebaskan semua dan parunya oke tidak ada masalah cuman karena mungkin ada bekas pleura apel yang masih bertembal yang di dinding dada itu yang tidak saya lupa semua sehingga nampaknya agak sedikit hampir sama dengan awalnya tapi setelah dia kontrol 6 bulan 5 bulan kalau salah 5 bulan dia datang lagi dari Palangkaraya ke sini terus diapis itu dia nunjukin hasil fotonya fotonya membangun dengan sempurna bagus tidak ada bedanya dengan orang normal serius saya sampai kaget kok bisa bagus begini fotonya terus anaknya sudah bisa main bola jadi memang peran kita pada waktu pasien seperti itu adalah kita harus melakukan evakuasi pus kita buka pleuranya dan biarkan paru-parunya yang akan beradaptasi sendiri misalkan kamu yakin bahwa paru-parunya itu bisa mengembang tanpa ada halangan kalau misalkan paru-parunya itu masih terhalang oleh pleura akan selesai selama dia masih ada kavitas akan terjadi oleh cairan nah cairan ini bisa terinfeksi artinya jadi MPMA lagi gitu apa lagi jinnanya dok kalau jika kita dekortikasi kan itu kan targetnya tadi pengembangan paru sampai 80% tapi kalau misalnya saat kita dekortikasi kesulitan sehingga banyak ya apa bolong-bolong gitu dok atau bleeding kapan kita harus dekortikasi dok pilihan lain ya kalau durantop apa dok dan post op durantop apa sorry durantop tadi apa pilihannya jika kita tidak bisa dekortikasi dok nah apa yang harus kita lakukan kalau kita kesulitan misalnya bleeding atau banyak apa perlukan pada parunya dok terus yang kedua dok tadi kan dokter ada pengalaman yang saat dokter dekortikasi ternyata ada perabahan ada lang abses dok dokter segmen segmen oh yang itu yang yang hersa nah itu kita pendekatan saat kita temukan misalnya lang abses itu seberapa jauh kita harus lakukan tindakan untuk lang abses apakah kita weights atau segment ektomi pilihannya bagaimana dok terus yang ketiga kalau post op setelah kita kan evaluasi selalu bubble dok ternyata banyak bubble dan kita evaluasi 5 hari 7 hari ternyata bubble masih tetap berlangsung dok apakah kita harus lakukan operasi ulang ataukah kita tetap menunggu dok evaluasi post decortikasi dok terima kasih dok oke jadi yang pertama tadi adalah apa lah lupa yang pertama pertama kalau kita kesulitan decortikasi dok ah ya jadi kapan kamu merasa bahwa decortikasi kamu ini gak karu-karuan itu adalah kalau misalkan air leaknya banyak sekali jadi begitu kamu kelupas ya mungkin kalian masih belum punya ini ya apa namanya jam terbang jadi pada waktu melakukan decortikasi begitu kamu melihat bahwa banyak bocor yang kamu bikin yang kamu kelupas itu bukan pleura tapi malah panikim parunya yang kamu kelupas karena memang saking kerasnya dia maka kamu bisa katakan bahwa ini sudah gak berhasil atau decortikasi ini bukan suatu langkah yang baik sebelum terjadinya perdaraannya yang banyak ada seorang alibudah torak ya maaf saya bukannya buka aib ya tapi saya mau cerita untuk kebaikan kita semua jadi supaya kalian hati-hati ada pasien ada seorang alibudah torak di Jakarta yang melakukan fast decortikasi tapi perdaraannya masif pasiennya gak sempat dibuka mati itu menjadi su akhirnya komisi torak dipanggil sebagai saksi ahli dan yang mewakili kita dan tertersaladin terlalap waktu itu tapi akhirnya bisa dimediasi dengan baik sehingga si alibudahnya itu gak sampai kenapa-kenapa gitu ya tapi itu menjadi suatu kehati-hatian bagi kita bahwa kalau kita ya waktu itu fast ya waktu itu peranian yang paling menjurus adalah kenapa gak kamu buka yang namanya kalau orang sudah fast minded itu emang agak sedikit sulit ya dia mempertahankan fast terus sampai akhirnya pasiennya welek tetap gak dibuka itu salah jadi kamu harus berpikir bahwa kalau menyesalkan pasien depan kamu sudah gak benar sudah lakukan yang seharusnya terangkutomi buka terus hentikan perdaraan masukkan pekhas maka pekhas itu untuk menghentikan perdaraan dekodikasi pasti berdarah gak mungkin dekodikasi gak berdarah pasti berdarah dan pasti air link jadi kalau kamu mau operasi dekodikasi kamu harus siap mendara terus kamu harus siap-siap akan jadi suatu air link kalau misalkan kamu mengelupas itu terlalu banyak panjang paru yang bocor yang melupas berarti kamu harus merasa bahwa ini dekodikasi gak bisa nah stop sebelum terjadi suatu hal yang gak diinginkan hal yang diinginkan tuh bocornya makin gak karu-karuan sehingga kamu akan mengalami suatu santing nantinya bocor yang gede itu akan jadi suatu santing dan pasti gak akan bisa lepas ventilator nah jadi sebelum itu kamu harus stop jangan sampai kalau udah terjadi suatu itu maka kamu harus melakukan suatu nah itu yang pusing karena kalau sudah mengalami suatu destroy telang akibat perlukaan yang kamu bikin maka kamu harus melakukan suatu lebektomi untuk menghindari suatu santing tadi itu tapi sebelum terjadi itu kamu harus bisa melihat bahwa sekarang saya sudah bisa mengira-ngira bahwa saya ini bakal berhasil atau enggak dengan dekodikasi pada waktu kita bikin sehatan terus kita lupas parunya itu bisa mulus ya bisa terbuka dengan mulus nah ini akan berhasil dengan baik tapi kalau misalkan pada waktu kamu buka banyak leak bocor dimana-mana terus perdaraan juga lumayan banyak kalau misalkan paru selain udara yang keluar darah juga keluar kan nah maka setelah itu kamu harus berpikir bahwa ini kayaknya dekodikasi enggak jadian keluar maka kamu harus jahit itu bocor-bocornya itu setelah itu kamu berpikir yang lain kemungkinan yang bisa kita lakukan durante up pada situasi seperti itu adalah kita turunkan kostanya atau kita melakukan suatu air turunkan semua kostanya yang ada di tempat lakukan operasi kamu itu untuk jatuh ke bawah dan dia menjadi suatu tisu filling untuk mengisi dead space-nya di situ nah itu yang mungkin bisa kamu lakukan kalau kamu melakukan suatu latissimus jersey flat itu setting incisnya beda kamu harus bikin setan baru dan itu kan harus dilakukan informasi ulang ke pasiennya tapi yang paling penting bisa kamu lakukan adalah kamu melakukan suatu air plantage jadi kamu turunkan semua kostanya itu ke bawah intercostalis muscle ke bawah sehingga dia akan mengisi defeknya kalau misalkan nanti post-operatif dirasa masih belum masih belum cukup maka langkah kedua adalah kamu bisa melakukan suatu latissimus jersey flat atau melakukan suatu tracoplasty kalau durante up kamu langsung melakukan tracoplasty nah ini juga sulit memulai keluarganya pasien karena kalau pasien selap operasi menceng dadanya kamu akan ditutup lagi gak ada omongan seperti ini kalau tahu-tahu dia post-operatif dia menceng nah ini sulit jadi yang mungkin bisa kamu lakukan pada situasi seperti itu adalah kamu harus melakukan suatu isofilling yaitu menggunakan suatu intercostalis atau air plantage nah itu untuk situasi kalau misalkan kamu tidak bisa melakukan suatu dekortikasi pada waktu itu gitu ya jadi pokoknya kamu harus ingat bahwa MPMA dekortikasi itu masalah kita yang akan kita hadapi adalah perdarahan dan yang kedua air leak nah terus mengenai air leak kapan kita harus masuk lagi nah sebelum kamu tutup dedanya itu harusnya kamu bisa prediksi itu yang saya katakan tadi bahwa tiap kali di blue kalau misalkan bubble itu bisa memenuhi satu lakon operasi maka leaknya ini besar sekali nah kamu harus cari dimana leak yang paling besar itu yang harus kamu jahit kalau perlu kalau dia destroy ya harus kamu reseksi misalkan kamu kadang-kadang kan ada yang kamu dekortikasi tapi hancur-hancuran gitu ya nah itu kok kalau misalkan kamu gak bisa jahit karena rapuh atau gimana ya kamu website saja kamu buang aja jaringan yang gak bagus itu sehingga gak terjadi bocor yang luar biasa nah kalau misalkan kamu rasa udah cukup terus habis itu kamu tutup nah setelah itu kamu lihat memang yang paling bagus disarankan kita adalah menggunakan digital drain atau menggunakan apa itu aku lupa namanya topas topas itu ada parameter untuk mengukur air leak jadi disitu kita bisa melihat air leaknya itu akan makin menurun atau tidak ada parameternya nah kalau kamu gak punya topas ya pakai cara yang konvensional yang biasa kita lakukan ya kamu lihat pada waktu dimanjakan saksamnya dia ada swingnya lebar atau enggak suhu dia batuk dia bubbling atau enggak nah itu kamu lihat selama 5 hari jadi selama 5 hari drainnya aktif tekanannya tinggi sampai 25 atau 30 terus habis itu pasien suruh fisioterapi nafas supaya parunya mengembang dengan parunya mengembang dengan drainnya negatif pressure maka dia akan dipaksa parunya akan nempel dengan dada nah kalau dia nempel dengan dada harapannya dia akan bisa healing dengan sendirinya jadi linknya gak akan besar harapannya begitu nah setelah 5 hari kamu foto 5 hari di foto apakah dia masih kolaps atau enggak oh memang dia masih kolaps nah terus kamu cek suruh dia apa namanya batuk dan dia pistolnya cukup lebar nah ini kamu harus berpikir bahwa kamu harus melakukan suatu bidang keoperasi untuk menutup apa namanya pistolnya atau menutup leaknya tadi itu tapi kalau kamu lihat bahwa dia visualnya makin membaik dia swingnya makin 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 lemah atau pada waktu dia batuk peblinknya yang amalnya kenceng sekarang jadi kecil nah itu kamu bisa pertahankan kamu bisa pertahankan drainnya agak lama kadang-kadang kalau saya habis operasi saya bilang sama WDS drainnya pertahankan agak lama itu feeling saya bahwa ini air leaknya akan lama tapi itu ya memang itu adalah sesuatu yang harus kita bayar karena pasien dengan MPMA dengan dekortikasi gak mungkin kamu akan bisa gak bocor atau gak berdarah pasti akan berada pasti akan bocor dan itu saya lihat dimana-mana pun juga sama di Korea memang mereka paling gak seneng operasi-operasi MPMA disana operasi paling banyak adalah cancer nanggap 1-1 nanggap 2 mereka kalau dekat pasien MPMA itu mesti oh padahal saya bilang sama mereka kalau disini di Surabaya ini kerjaan saya MPMA lebih baik lebih banyak dibandingkan saya ngejekan nomor-nomor kayak kamu dia ketawa-ketawa terus dia bilang bahwa untung saya disini ya karena mereka ngejekan MPMA sedikit gak begitu apa gak begitu interest pertama lengket-lengket terus habis itu darah pedaran sehingga gak enak kameranya belum balik masuk belum balik dipersihkan belum balik masuk gitu lagi sampai akhirnya perawatan di ruangan juga lama karena pasiennya harus nunggu sampai leak-nya itu minimal nah begitu dia 5 hari kamu lihat leak-nya minimal atau dia swing-nya udah gak sekenceng yang awal-awal nah kamu bisa tes dengan declaim declaim lihat kalau dia kolaps atau dia MPC masuk kutis luas ya kamu buka lagi tapi kalau dia tahan ya sudah boleh lepas tanya lagi satu lagi tadi dok belum dok apa itu yang apa yang di RSL tadi pengalaman dokter kan yang oh iya kapan dilakukan lebektomi kapan dilakukan weds kalau durantok kita ketemu seperti itu ya jadi untuk pasien infeksi ini beda dengan pasien malikansi kalau malikansi itu memang walaupun umurnya itu ukurannya 2 cm atau 1 cm tapi lobektomi itu adalah suatu hal yang jadi suatu definiti terapi karena untuk tumor yang di atas 1 cm ya 1 cm itu lobektomi masih superior dibandingkan dengan 7 cm nah itu bedanya kalau mereka tapi kalau untuk infeksi itu hanya terbatas pada sisi mana yang menjadi logis minoris jadi kalau kamu sudah tidak melihat lagi paling mungkin paru yang di dekatnya dia itu jelek atau dia masih bagus masih bentuknya spons atau masih oke ya kamu potong aja di situ nah mengenai potongnya ini kalau dia di perifer kamu bisa melakukan suatu sepandectomy atau WEDS tapi kalau dia di sentral ya mau gak mau kamu harus lobektomi gak bisa kalau kamu kerok aja gak mungkin nah oleh karena itu kenapa kok tiap kali pasien yang mau operasi torat itu selalu dilampang sentes karena untuk pertimbangan seperti itu bahwa kamu akan bisa prediksi bahwa kira-kira kalau misalkan aku harus lobektomi bisa gak dia karena kamu harus mempikirkan hal seperti itu pasien MPMA pasien lung cancer itu hampir sama jadi kamu harus berpikir ini mungkin kalau memang ada masalah harus sampai lobektomi bisa gak dia kamu harus lihat dari FV1-nya kamu lihat dari saturasi resting-nya kamu lihat dari ROC score-nya atau ECOP-WHO score-nya terus kamu kalau memang dia bisa untuk dilakukan suatu lobektomi ya sudah kamu kaki ke pasiennya bahwa kita akan melakukan dekodikasi kita akan membebaskan semuanya tapi kalau misalkan ada bagian paru yang jelek ya mungkin harus dibuang mungkin harus seperti itu kamu lihat ya untungnya waktu di THT itu ya sorry di R1-nya itu yang senior THT itu segmen yang rusak itu di perifer dekat diafragma dan tidak terlalu luas jadi kita hanya bisa melakukan apa namanya website section tanpa harus melakukan satu luar jadi kamu harus pikir bahwa ini berbeda dengan malignansi kalau malignansi walaupun tumornya kecil dulu saya punya pengalaman sama Dr. Agung di rumah sakit Seluam itu kita operasi tumor saya masih ingat karena lucu tumornya 2 cm 2 cm pokoknya kecil di perifer jadi enak sekali kalau misalkan kita hanya melakukan batch waktu itu kan kita terakutomi saya dengan Dr. Agung dengan Dr. Arief saya masih residen saya ingat tahun 2011 saya pulang dari Banjarmasin telah ada kasus-kasus itu terus dia jadi Dr. Agung operasi terus operasi di Seluam saya Dr. Arief terus tumornya itu di perifer memang tumornya itu karena malignansi jadi ada apa namanya misalkan kalau mami itu kan dia mengerut masuk ke kulit jeruk nah ini dia retracted nah terus tapi karena di perifer menggoda sekali menggodanya itu apa gak usah kita lebek topnya kita wet saja selesai ini enak ini gak usah dilebek topnya karena diketok di wet saja selesai masalahan terus selesai itu ya kita lakukan itu karena memang di perifer waktu itu mungkin ya ilmu saya masih belum tahu apa-apa Dr. Arief juga mungkin sama Dr. Agung juga mungkin apa namanya yang gak tahu pengalaman klinisnya bagaimana tapi pada pasien itu kita melakukan base setelah itu selesai operasi kan selesai suatu duduk orangnya baik terus selesai itu hasil PA-nya itu menurut aku ngomong adenosia wah terus selesai itu kita kan mikir dok gak perlu diilapkan lebek topnya selesai misalnya masalahnya baru di lebek topnya nah ternyata itu adalah suatu keputusan yang menurut saya yang maaf ya kebetulan gak begitu tepat ya jadi seharusnya pada waktu kita tahu itu lebek topnya kita harus eh sorry begitu tahu kita itu adalah adenosia maka kita harus masuk ke lebek topnya yang terjadi apa pasien itu mengalami egosi pleura jadi pasien itu satu bulan kemudian mengalami egosi pleura saya tahunya kenapa karena saya yang disuruh Dr. Agung memasang Drin di Siloam jadi kalau aku ngomong yuk tolong yuk neng Siloam yuk pasang Drin ya saya kesana eh saya kenal pasiennya saya lihat dulu ini kan orang yang kita operasi sebulan yang lalu kalian lihat udah egosi pleura sebelah kanan misalnya saya pasang Drin terus ya itu akhirnya setelah saya belajar belajar ini semua saya baru mengingat ya mungkin mungkin itu yang menjadi masalah jadi pada waktu dia walaupun kecil tumornya tapi kalau itu adalah malignan ini akan berasa sekali atau akan berpengaruh sekali terhadap prognosisnya pasir ini jadi begitu kalian dapat tumor yang kecil terus dia adalah malignan maka kamu harus lanjut dengan antomical resection yaitu ini ini untuk kasus yang mungkin kalian tahu ya bahwa kita punya anaknya senior yang rencanakan saya lakukan tindakan itu ini sama seperti itu jadi nanti kita akan disupai opsi terus kita lihat nanti hasil supaya hanya apa kalau dia mengatakan ini beneng sudah selesai dan bagi kalau dia mengatakan ini malignan maka saya harus dimakan suatu saya sudah jelaskan semua sama dia sama bapak ibunya dan semua keluarganya dan ACC cuma kita lagi nunggu BGS-nya bisa dipakai di atas tanggal 20 mungkin Edwin sama Michael jadi rencana pasien itu mungkin di atas tanggal 20 pasiennya BGS Cardio nanti tak beritahu namanya oke ada pengetahuan lagi ini Yeri mau tanya bukan apa tanya harus sampai begitu kamu tanya tanya apa tanya Evelyn enggak dok ini misalnya ada kasus parapenomenal kefusion pada pediatrik dok dari guideline yang saya baca belum ada spesifik yang didrenase berapa banyak dok nah mau tanya dok itu maksudnya apa yang jumlah yang didrenase dok yang saya baca pernah dok yang ada itu diterima itu 10 sisi per kilogram per jam maksudnya di guideline yang di BTS yang manajemen pleura infeksi itu enggak ada spesifik sampai sebagian enggak ada enggak ada jadi mengeluarkan cairan evus pleura itu memang enggak enggak ada enggak ada patokannya kamu keluarkan berapa kilogram atau berapa menit keluar berapa sisi enggak ada jadi memang mengeluarkan pleura infeksi itu bisa kamu lakukan dengan cara bertahan kalau misalkan pasien trauma perdarahan kamu harus keluarkan dengan cepat karena kamu harus tahu berapa perdaraannya terjadi pada saat itu karena trauma itu kan terjadi akut dia bukan satu proses kronik jadi memang dia sebelumnya normal ada trauma ada perdaraan maka kamu harus drenasi dengan cepat enggak boleh diglaim karena itu akan menentukan sikap kita kalau dia masif ya kita harus naik tapi kalau dia suatu efusi pleura dan dia itu prosesnya sudah lama apalagi karena efusi para kronik maka kamu bisa drenasnya bertahap kita disarankan kalau kamu melakukan suatu drenasi seperti itu kamu pasang monitor kamu pasang heart rate kamu pasang tensi kamu pasang saturasi keluarkan 300 sisi ini anak kecil ya keluarkan 300 sisi terus kamu lihat nadinya bagaimana tensinya bagaimana saturasi bagaimana terus klinisnya bagaimana kalau dia tolerance buka lagi 500 sisi udah 500 sisi untuk anak kecil cukup anak di bawah 20 kilo cukup lah 500 sisi enggak usah terlalu enggak usah terlalu apa namanya enggak usah terlalu agresif lagi kamu keluarkannya terus setelah itu kamu klaim kamu tekuk drennya nanti kamu keluarkan lagi kurang lebih 3 atau 4 jam lagi keluarkan 200 200 200 bisa tapi kalau misalkan dia dewasa nah itu bisa sampai 1 liter kamu keluarkan kayak kemarin saya masang IPC di mitra itu pasien tapi malik dan bukan 1 mpn ya itu saya bisa keluarkan sampai 1 liter tapi tentunya untuk amannya kamu melihat tensi nadi sama satu ras kalau semuanya oke kamu bisa teruskan aja kalau kadang-kadang kita kalau enggak ada tensi nadi sama saturasi kita pakai patokan orang yang batuk kalau orang yang batuk stop oke karena dia udah mulai harusnya mengembang takutnya terjadi suatu eding baru karena dia pengembangannya cepat tapi kalau misalkan orang yang belum batuk ya bisa kamu apa namanya keluarkan terus nanti parameter yang paling objektif adalah kamu melihat tensi nadi sama saturasinya dia kalau misalkan dia mengalami tage kardi atau dia mengalami hipotensi atau dia mengalami suatu desaturasi ya kamu stop jangan kamu lanjutin paling aman adalah kalau ada monitor kalau kita patokan kalau kita patokan patokannya batuk kadang-kadang kalau kamu belum pernah mengalami orang dipasang drain eh bukan pasang drain ya dipasang IPC terus habis itu dikeluarkannya terlalu kencang saya enggak melihat bawah karena saya konsentrasi jahit ya tadi bawah udah 1.200 itu sulit sekali menenangkan orang itu supaya enggak patah ya untung ya tidak-tidak apa-apa oke dok dari yang BTS itu kan dikatakan dok ada misalnya pemasangan drain torak yang apa small drain itu ada katanya classing regular dok dengan salin steril 20-30 cc lepasannya MPM dok apa memang bisa diterima dengan classing regular itu memasukkan itu level rekomendasinya apa aku belum rambat itu ada LOE nya berapa ya dok kalau di situ di C dok C itu kan hanya case studies atau case series jadi mungkin kamu bisa menganggapnya sebagai suatu wacana atau kamu enggak usah lakukannya enggak apa-apa kalau menurut saya kalau kamu memulai classing-classing begitu malah enggak disarankan kalau kamu memasukkan suatu cairan ke dalam promatorax betul kamu melakukan suatu pluridesis kalau pluridesis masih oke yang kamu masukkan kan pancone iodine kan kamu enggak masukkan cairan salin yang notabene itu adalah suatu antiseptik jadi untuk merekatkan pleura atau paru dengan dinding dada tapi kalau kamu mau bilas-bilas menggunakan itu apalagi drinknya udah drinknya lama malah kotaminasin jadi enggak disarankan makasih dok z dok kamu tanya sama sirli sirli gimana kusipnya sekarang kamu sama sirli semua yang jombok kayaknya dok sedih dijodohin sama rahman enggak sama siapa lagi saring enggak sekarang sirli nanya ini dok kalau misalnya dia ada efusif pleura akibat dari malignan sih dok itu pertanyaannya bisa enggak kalau misalnya dia dipasang IPC langsung tanpa harus drenas dengan cestip gitu dok langsung IPC memang ini baru saya mempengaruhi semua ongkolog beda ongkolog itu untuk kita pasang IPC aja tidak usah kita pasang drain dulu sebelum saya menerapkan IPC ini semua efusif pleura karena cia mama semua karena cia kolor itu dipasang drain nah akibatnya apa kan kita tahu bahwa cairan ini adalah cairan yang kemungkinan adalah suatu inestasi sehingga dia tidak akan berhenti kalau proses pengobatan darat primary tumor itu tidak dilakukan maksud saya adalah kalau tidak di kemo pasiennya atau tidak di radioterapi atau primary tumor masih tetap berproliferasi maka efusif pleura ini tidak akan ada selesainya ini bukan suatu efusif pleura karena suatu infeksi yang infeksi dia dia sembuh enggak tapi ini terjadi karena memang ada proses kasasi tumor sehingga saya ngomong sama dokter desa saya ngomong sama dokter editing go untuk pasien yang maritansi kita tidak usah pasang drain yang besar-besar kita pasang drain yang kecil mau pakai piktil mungkin lebih membantu jadi pasiennya tidak usah lama-lama di rumah sakit kalau pasang drain kan pasiennya akan lama-lama di rumah sakit dia terfiksasi oleh selang dengan florofaknya atau dengan tabung isunya tidak bisa pulang tidak bisa ngapain padahal kita tahu bahwa kalau orang di dalam efusif pleura karena maritansi ini biasanya sudah sedung empat dia perlu suatu paliatif terapi dia harus bisa memiliki kuantil offline yang baik jadi saya akhirnya mempengaruhi mereka untuk kita pasang piktil atau kita pasang piktil tujuannya adalah supaya pasiennya bisa mobilisasi jadi langsung saja begitu kamu tahu ini adalah malignan kira-kira ini